Belum terdengar suaranya Selamat pagi Bapak Ibu Oke Alhamdulillah Sudah sampai di rumah ini Saya sangat happy sekali Dari tiga jam saya Tiga jam yang terdiga ya Kita minta jam delapan Itu yang paling full Jam delapan kurang segini gitu maksudnya Jadi saya sangat senang Pas masuk Sudah rambut Saya sangat apresiasi sekali Terima kasih banyak Bapak Ibu Kalau sebelum-sebelumnya Maaf itu kita mulainya jam delapan lewat Jadi mundur-mundur-mundur Jadi Alhamdulillah terima kasih atas komitmen Bapak Ibu Semoga Semoga kegiatan kita ini Diberkahi Tuhan Diberkahi Allah SWT Dan berjalan ancar sampai nanti di penutupan Untuk kegiatan kita pagi ini Mari kita berdoa sejenak Berdoa Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Amin Semoga Apa yang kita doakan Bapak Ibu Semoga itu di ijabah Allah SWT Kita lanjut Ke materi kedua Yang juga saya rasa itu tak kalah Menariknya dengan yang semalam Masih lanjutan materi semalam Tentang Kebalik ya Semalam itu ada selungjar Sekarang itu kebijakan asma nasional Saya yakin juga materi ini itu bukan materi yang baru Bagi Bapak Ibu semua Karena kita sudah menjalani akan ketiga kali yang asma nasional Jadi saya rasa ini bukan materi yang baru Tapi tidak salah juga Kalau ini kita ulang-ulang gitu ya Kita ingat kembali Dan narasumbernya ada langsung hadir di sini Saya perkenalkan ya Bu Beliau Ibu Dr. Randa Zul Arsiah MSI Beliau itu dari Pusat Asmen Pendidikan Diabatannya Pembang Penilaian Pendidikan Ahli Media Nanti beliau akan menyampaikan materi selama 2 jam Maaf karena slot waktunya 2 jam ya Jadi nanti 30 menit setelah penyampaian materi Mungkin bisa kita lakukan tanya-jawab Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan Bukan sisa sih Pertanyaan baru ya Terkait dengan asma nasionalnya Silakan nanti diklarifikasi langsung ke beliau Begitu ya Kepada Ibu Arsiah Waktu kami Kepada Ibu Arsiah Dispersilahkan dengan waktu yang telah ditetapkan Oke ya Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Ya puji syukur Alhamdulillah Kita Wajatkan Ratat Allah SWT Pada pagi hari ini Kita dapat berkumpul ya Bertemu dalam rangka Kegiatan sosialisasi asmen nasional Ini sudah Sudah makan Sudah tidur ninyak semalam Tentunya sudah segar ya Bapak dan Ibu Ya Tadi diperkenalkan nama saya Zul Arsiah Saya dari pusat asesmen pendidikan Kementerian Dikbud Kalau Bapak dan Ibu Ini tentunya dari Dinas pendidikan ya Dinas pendidikan UPT dari Kementerian Dikbud juga Nah mungkin Kalau asesmen nasional Sudah tadi sudah dikatakan Sudah Masuki tahun ketiga ya Tentunya berkaitan dengan asesmen nasional Itu sudah Banyak yang sudah paham Dibandingkan di tahun-tahun Pertama Jadi Bapak dan Ibu Menjadi tugas Bapak dan Ibu Nanti salah satunya adalah Melakukan sosialisasi Jadi disini kita Akan Apa yang akan kita bahas ini Nanti juga akan Bapak dan Ibu Sampaikan Kepada Satuan pendidikan ya Kepada Orang tua atau masyarakat Berkaitan dengan Kebijakan asesmen nasional Jadi pada pagi ini Kita akan Sama-sama Membahas Sesuai dengan Tujuan sesi ini ya Jadi peserta Dalam hal ini Memiliki pemahaman yang sama Berkaitan dengan asesmen nasional Yang pertama tentang Pentingnya asesmen nasional Yang kedua Tentang kepesertaan Nah Kalau pentingnya Asesmen nasional Ini kita sudah Tahun ketiga Tentunya sudah Sudah mengalami Bagaimana sulitnya Bagaimana kendala-kendalanya Ya mudah-mudahan Yang ketiga ini Akan berjalan lancar ya Tapi tetap Bahwa kita menganggap Asesmen nasional ini penting Kemudian Kepesertaan Jadi Kepesertaan untuk Asesmen nasional Ya mungkin Dari tahun pertama Ketika ada AN Sama ya Kepesertaannya Tapi mungkin nanti Ada tambahan-tambahan lagi Kemudian Moda pelaksanaan Asesmen nasional Jadwal pelaksanaan Asesmen nasional Kemudian ada Alur pelaksanaan Asesmen nasional Serta Peran dan tanggung jawab Dalam pelaksanaan Asesmen nasional Nah kalau yang Berkaitan dengan Kepesertaan Moda segala macam Sampai jadwal peran Itu tentunya Ada di Postnya Pasti Bapak dan Ibu Sudah membaca post ya Cuma nanti Kita akan membahas juga Post yang sudah Bapak dan Ibu baca Jadi daftar isi Di sini Ada dasar hukum Yang pertama dasar hukum Tentang asesmen nasional Nah ini karena tahun ketiga Biasanya dasar hukum itu Muncul di tahun pertama Banyak pro dan kontra Ketika Ujian nasional digantikan oleh Asesmen nasional ya Ketika itu Jadi saya ingat waktu itu Kebetulan kami di Puspendik Itu kan Dulu Puspendik ya Dulu Puspendik Sekarang Puspendik Itu kan menyiapkan Instrumen-instrumennya Jadi ketika di tahun 2000 Ketika pandemi Terakhir ada Ujian nasional Untuk SMK Akhirnya dihentikan Kemudian diganti Dengan asesmen nasional Yang memang tujuannya Berbeda Hanya secara nasional Tidak ada ujian nasional Tetapi ada asesmen nasional Kemudian Dasar hukum ini Awalnya memang Dari undang-undang Kita menggunakan undang-undang Tentang sistem pendidikan nasional Kemudian ada Peraturan pemerintah Berkaitan dengan Standar nasional Kemudian ada lagi Peraturan pengganti Yang terlima Pengganti perubahan Atas PP57 Itu tentang standar Nasional pendidikan Kemudian ada juga Permendikbud Ristek nomor 17 Tentang asesmen nasional Nah jadi Waktu itu 2021 Supaya kuat ini Dibuatlah Permendikbud Tentang asesmen nasional Kemudian Permendikbud Ristek nomor 9 Tentang evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar Tahun 2020 Yang terakhir adalah Peraturan Kabadan BSKAP Berkaitan dengan POS Yang terakhir Jadi asesmen nasional ini Sama-sama kita ketahui Adalah singkatan dari AN Salah satu bentuk evaluasi Jadi bentuk evaluasi Sistem pendidikan Oleh kementerian Pada pendidikan Dasar dan Menengah Jadi kalau pendidikan Dasar dan Menengah Tentunya mulai dari SD Pak Udnya enggak Karena Pak Udnya Untuk tahun ini kan Pak Ud kemarin ya Semalam sudah dijelaskan Ada suling jari Pak Ud ya Kalau anak Pak Ud tentunya Sulit juga ya Kalau kepesertaan di Pak Ud Gimana cara Mengukur asesmennya Di sini Dasar hukumnya Permendikbud Nomor 17 Tentang AN Sebagai bentuk evaluasi Dari sistem Pendidikan Dasar dan Menengah Jadi Ini juga sesuai Dengan Visi Visi dari Pendidikan Indonesia Jadi visi Itu kan panduan kita ya Dalam merumuskan Kerja pendidikan itu Jadi di sini Memwujudkan Indonesia Maju Yang berdaulat Mandiri Dan berkribadian Melalui terciptanya Profil pelajar Pancasila Jadi profil pelajar Pancasila Ini ada enam dimensi ya Beriman Dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maesah Serta berahlak mulia Di satu bagian Kemudian Bernalar kritis Kreatif Mandiri Bergotong royong Dan berkebinekaan global Nah kalau ini Biasanya kita Melihat Bagaimana profil pelajar Pancasila Ini pada Survey karakter Jadi profil pelajar Pancasila Di sini ada Enam Enam Dimensi Jadi kalau Berbicara standar Kompetensi lulusan Itu kan juga ada Delapan ya Delapan dimensi Dimana Enam dimensi Dari profil pelajar Pancasila Kemudian tambah dua Kompetensi Yaitu literasi Dan numerasi Jadi ini sesuai dengan Standar kompetensi lulusan Sebenarnya Jadi untuk profil Pelajar Pancasila Sendiri Itu Ada elemen-elemen Pentingnya Di sini ya Kalau Untuk Beriman dan bertakwa Tentunya Sebagai manusia Ya Perserta diri kita Beriman dan bertakwa Serta memiliki Ahlak mulia Nanti ada Ahlak dalam beragama Ahlak kepada manusia Ahlak bernegara Ahlak pribadi Dan ahlak kepada alam Nah itu Biasanya Butir-butir ini Ditanyakan pada Survei Karakter Jadi Ini mewujudkan Profil pelajar Pancasila Namanya juga Profil pelajar Pancasila Tentunya untuk Pelajar ya Untuk siswa kita Pendidikan dasar Dan menengah Kemudian ada Kebinekaan global Mandiri Bergotong royong Bernalak kritis Dan kreatif Jadi ini sebenarnya Sesuai juga dengan Apa namanya Ketika Pembelajaran di kelas Pembelajaran di kelas itu kan Termasuk di dalamnya Mengajarkan Menanamkan Bagaimana kita Beriman dan bertakwa Berakhlak ya Kemudian juga Berkebinekaan global Kemudian juga Mandiri Bernalak kritis Ada Ada empat C kan Kalau misalnya Di pembelajaran itu Ada Apa C yang pertama Ber Berpikir kritis ya Lalu ada Komunikasi Nah komunikasi ini kan juga Bergotong royong Berkebinekaan global ya Kemudian Berpikir kritis Kolaborasi Kreatif ya Nah ini masuk ke dalamnya Jadi kalau misalnya Di sekolah sudah Melakukan Pembelajaran Menggunakan 4C Nah itu sebenarnya Sudah masuk kepada Apa namanya Profil pelajar Panyasila Jadi masuk di dalamnya Ya Selanjutnya Ini Kalau kita lihat Apa namanya Profil pelajar Empat sesila tadi Itu Diwujudkan juga Dalam kebijakan Merdeka Belajar ya Mewujudkan Pendidikan kita Yang berkualitas Bagi seluruh Rakyat Indonesia Ya Jadi ketika Pendidikan berkualitas Kita dapat Memastikan bahwa Peserta didik kita Ini sudah mengalami Kemajuan Belajar Ya sehingga Lebih berkompeten Dan lebih Berkarakter Berkompeten tadi Ya itu tadi Kompetensi dalam hal yang Yang paling mendasar Dia sudah miliki Dan karakter profil Pelajar Panyasila Juga sudah Dimiliki Sehingga Sehingga kita Fokus pada Pengembangan Kompetensi dasar Dan karakter Kemudian Bagi seluruh Rakyat Indonesia Kita pastikan juga Bahwa Ada kelompok-kelompok Yang termajinalkan Misalnya Bagi yang sulit Mendapatkan Akses pendidikan Akan dibantu Untuk mendapatkan Akses pendidikan Yang berkualitas Jadi ini ada Intervensi Asimetris Berfokus pada Penguatan Kelompok Yang termarjinalkan Nah ini Kebijakan Salah satu Wujud dari Kebijakan Profil Kebijakan Kemerdika Belajar Kemerdika Belajar Diluncurkan Untuk transformasi Pendidikan Dalam rangka Peningkatan Mutu pendidikan Tadi dalam rangka Mutu peningkatan Peningkatan Mutu pendidikan Pemerintah Kementerian Sudah mengeluarkan Berapa episode Sampai 24 Dimana Awal pertama Episode pertama Adalah berkaitan Dengan Penggantian Ujian nasional Ketika ada Ujian nasional Digantikan Itu ada episode pertama Ada penghapusan USBN Dulu kita juga Melakukan USBN Ujian Ujian Sekolah Berstandar Nasional Jadi di sekolah Itu Disiapkanlah Soal-soal Tetapi Kisih-kisihnya Dari pusat Dulu seperti itu Nah itu dihapuskan Sekarang dibebaskan Dibebaskan Untuk menggunakan Model ujian Apapun Sekolah Membebaskan Sehingga sekolah juga Menentukan kelulusannya Sendiri Jadi tidak berdasarkan Nilai USBN-nya Atau nilai UN-nya Jadi disini ada 24 episode Dimana Episode itu Pasti Setiap episode itu Pasti ada hubungannya Dengan Apa namanya Peningkatan Mutu pendidikan Peningkatan Mutu pembelajaran Seperti Kampus Merdeka Lalu ada Mekanisme BOS Perubahannya Program Organisasi Penggerak Program Guru Penggerak Kemudian ada Sekolah Penggerak Kemudian ada SMK Unggulan Ada KIP Untuk Mahasiswa Kemudian Perluasan Untuk Biasiswa LPDP Kampus Merdeka Sekolah Aman Sekolah Berbudaya Ini dan seterusnya Jadi Ini ada 24 Yang Memang Saya sendiri Tidak hafal Karena banyak sekali Tapi Bapak dan Ibu Bisa melihat Kita sering Melihat Kebijakan Merdeka Setiap kali Di episode apa Saat ini Keluar episode berapa Tentang apa Itu biasanya Ada sosialisasi Yang dilakukan oleh Kementerian Pak Menteri sendiri Yang Yang biasanya Mengumumkan Bahwa Episode berikutnya Berkaitan dengan apa Nah disini Dari hasil Asesmen nasional Di tahun 2021 Ketika itu Kita memang Membuat laporan Asesmen nasional Untuk Literasi Dan numerasi Dalam Empat level Level yang terendah Itu adalah Perlu intervensi Khusus Perlu intervensi Khusus Perlu intervensi Khusus Untuk tingkatan terendah Berarti Kalau perlu intervensi Khusus Dia belum bisa Belum bisa Kedalam hal Membaca Misalnya Hanya baru Menangkap Hal-hal yang Ada pada bacaan Jadi tidak bisa Menangkap hal-hal lain Yang di luar Dari bacaan Misalnya Jadi Hanya baru Bisa membaca Sekedar membaca Saja Tidak menangkap Apa isinya Kemudian Pada tingkatan dasar Naik lagi Pada tingkatan Cakap Dan mahir Jadi ada Empat tingkatan Pelaporan Di tahun 2021 Pelaporan Untuk literasi Dan numerasi Ada empat Ada perlu Intervensi khusus Ada dasar Ada cakap Ada mahir Nah kalau kita Lihat Ini Ngurusin SMP Semua ya Jadi kita fokus Pada SMP Saja ya Di SMP Kita lihat Memang yang Warna hijau Yang tingkatannya Cakap Itu paling Banyak Persentase Yang Pesiswa yang Mendapat Kategori Cakap Itu lebih Banyak Dibandingkan Yang mahir Atau perlu Intervensi khusus Ataupun dasar Nah lalu kita Lihat lagi di SMP Untuk kepotensi Literasi Literasi Membaca Dengan numerasi Itu berbeda ya Kalau literasi Membaca Itu memang Banyak yang Pada tahap Tingkatan Dasar Tetapi Kalau kita Lihat Di numerasi Itu Banyak Yang Pada numerasi Banyak yang Dasar Pada literasi Banyak Yang Cakap Jadi kalau Ada Tingkatan Yang paling Dasar Itu perlu Intervensi khusus Lalu naik lagi Ke dasar Naik lagi Kecakap Naik lagi Kemahir Jadi kalau Sudah Mahir Berarti Mahir Dalam hal Apa Dalam hal Misalnya Literasi Membaca Atau Mahir Dalam hal Numerasi Menggunakan Konsep Konsep Matemika Untuk Menyelesaikan Permasalahan Sampai Bernalar Kalau Di Mahir Nah kalau Kita Lihat Ini memang Di SMP Untuk Literasi Itu Mahirnya Memang Paling sedikit Begitu juga Di Numerasi Persentasenya Lebih tinggi Yang Literasi Numerasi kita Lihat di SMP Memang capaiannya Yang tingkatan Mahir masih sedikit Jadi kalau Ini ada 0 Sampai 100% Nah sebanyak Berapa Persen Itu yang Mungkin Tidak Sampai Karena ini 10-20% Tidak Sampai 10% Untuk Numerasi Kalau Literasi Hampir Mencapai 10% Jadi kita Lihat Hasilnya Memang Belum Seperti Apa yang Kita Inginkan Jadi Asesmen Nasional Ini Mengevaluasi Hasil Belayar Kognitif Jadi Literasi Dan Numerasi Untuk Kompetensi Yang Mendasar Yang harus Dimiliki Oleh siswa Dilaporkan Dalam Bentuk Laporan Literasi Dan Numerasi Kemudian Ada Hasil Belajar Tadi Karakter Profil Pelajaran Pekasila Kemudian Kualitas Lingkungan Belajar Tadi Kemarin Sulingjar Yang Melibatkan Di tahun 2021 Itu ada 7 juta Murid Dengan 3,9 juta Pendidik Dan 285 ribu Kepala Satuan Pendidikan Jadi Kepala Satuan Pendidikan Dan Pendidik Atau Guru Ini Kan Juga Mengisi Survei Lingkungan Belajar Jadi Mereka Termasuk Yang Melaksanakan Asesmen Nasional Kalau Kita Lihat Di tahun 2021 Itu Untuk Literasi Di antara Ada 3 siswa Kalau Di antara 2 siswa Misalnya 2 siswa Itu Satu orang Yang baru Mencapai Kompetensi Minimum Kalau Di Literasi Numerasi Di antara 3 Itu Ada 2 Orang Yang Mencapai Minimum Mencapai Minimum Itu Biasanya Kita Naikkan Sampai Ke Dasar Jadi Kalau Masih Dasar Kita Anggap Masih Kalau Di atas Dasar Sudah Mencapai Minimum Tingkatannya Sudah Bukan Hanya Perlu Intervensi Khusus Saja Tapi Kalau Dasar Memang Kita Masih Menganggap Belum Terlalu Menguasai Nah Ini Hasil Dari Assessment Nasional Pengetaan Literasi Pada Satuan Pendidikan Kita Lihat Memang Lebih Kalau Yang Hijau Itu Berarti Persentasenya Besar Kalau Yang Merah Itu Persentasenya Kecil Jadi Semakin Warna Merah Dia Akan Semakin Mengecil Kalau Hijau Artinya Persentasenya Lebih Besar Banyak Mencapai Atau Tinggi Mencapai Kompetensi Yang Minimum Jadi Kita Lihat Memang Beberapa Daerah Rapornya Masih Untuk Kemampuan Literasi Dan Numerasinya Belum Sepenuhnya Hijau Jadi Yang Hijau Memang Daerah Jawa Dan Beberapa Daerah Sumatera Sedangkan Daerah Timur Kalimantan Juga Masih Belum Tampak Yang Ada Juga Yang Hijau Tapi Hanya Sedikit Nah Ini Hasil Di Tahun 2021 Ketika Pertama Kali Asesmen Nasional Dilakukan Nah Asesmen Nasional Sangat Penting Bapak Dan Ibu Nanti Perlu Disampaikan Juga Ke Satuan Pendidikan Ke Masyarakat Yang Belum Memahami Asesmen Nasional Karena Dengan Asesmen Nasional Kita Kita Dapat Melakukan Memantau Memantau Dan Mengevaluasi Sistem Tadi Di awal Kita Katakan Bahwa AN Ini Mengevaluasi Sistem Sistem Pendidikan Tidak Mengevaluasi Murid Secara Perorangan Jadi Ketika Ada Asesmen Nasional Ketika Ujian Nasional Itu Kita Berbicara Populasi Karena Semua Siswa Di Kelas Akhir Pada Setiap Jenjang Mengikuti Ujian Nasional Nah Kalau Asesmen Nasional Tidak Mengukur Perorangan Tapi Mengukur Bagaimana Satu Sekolah Itu Bagaimana Kompetensinya Bagaimana Karakternya Bagaimana Lingkungan Belajarnya Jadi Ini Berdasarkan Undang-Undang Sistiknas Yang Kita Pegang Sebagai Dasar Hukumnya Kemudian Ada Pijakan Pada Permendik Ristek Tentang AN Nah Kebijakan AN Ini Sebenarnya Dari Tahun Ke Tahun Selalu PPT Ini Selalu Di Ada Karena Masih Saja Orang Menanyakan Kenapa Sample Kenapa Kok Hanya 45 Kenapa 30 Nah Ini Kita Memang Melakukan Survei Survei Tentunya Kalau Survei Itu Ada Sample Kalau Kita Mengukur Populasi Berarti Semuanya Nah Ini Tidak Semuanya Jadi AN Untuk Kebijakan AN Sendiri Dilaksanakan Di Semua Sekolah Madrasa Jadi Yang menjadi Populasinya Adalah Sekolah Bukan Lagi Siswa Populasinya Adalah Sekolah Kemudian Hasil Dampak Yang diharapkan Nanti Ada Pemetaan Di sini Ada Pemetaan Dan Potret Mutu Dari Sekolah Atau Satuan Pendidikan Baik SD SMP SMA Ataupun SMK Kemudian AN ini Memang Dilaksanakan Setiap Tahun Kebijakannya Baru Seperti Ini Apakah Nanti Akan Berubah Kita Tidak Tau Pada Saat Ini Memang Setiap Tahun Dilakukan Asesmen Nasional Setiap Setiap Tahun Dilaksanakan Dan Dilaporkan Pada Setiap Sekolah Dan Pemda Jadi Pemda Akan Mendapat Laporan Juga Berkaitan Dengan Asesmen Nasional Nah Ini Hasilnya Adalah Kinerja Sistem Terpantau Secara Berkala Jadi Kalau Tiap Tahun Dilakukan Nah Tahun Yang Lalu Seperti Apa Tahun Ini Seperti Apa Nah Itu Dilihat Jadi Hasil AN Akan Digunakan Juga Untuk Mengevaluasi Diri Kira-kira Di sekolah Satuan Pendidikan Karena Semua Satuan Pendidikan Melaksanakan AN Sehingga Setiap Satuan Pendidikan Bisa Melakukan Evaluasi Diri Kemudian Evaluasi Kinerja Tidak Hanya Berdasarkan Pada Skor Rata Ya Tapi Juga Perubahan Skor Atau Trend Dari Satu Tahun Ke Tahun Berikutnya Jadi Kalau Tahun Yang Lalu Mendapatkan Nilainya Apakah Ada Kenaikan Nah Itu Dilihat Trendnya Seperti Apa Apakah Memang Setelah Dilakukan Usaha Untuk Peningkatan Mutu Ternyata Ada Peningkatan Dari Tahun Yang Lalu Ke Tahun Yang Sekarang Jadi Seperti Itu Jadi Evaluasi Kinerja Diakini Lebih Adil Karena Diawali Dengan Posisi Awal Yang Beragam Tadi Di Tahun Pertama Asmen Nasional Itu Kan Kita Apa Adanya Bahkan Ada Juga Yang Apa Namanya Mungkin Tidak Mempersiapkan Siswanya Tapi Sudah Gak Apa Karena Ini Hanya Survei Sehingga Dapat Rapor Pendidikan Di awal Rapornya Merah Tahun Berikutnya Mengusahakan Lagi Sehingga Ada Peningkatan Untuk Kemampuan Literasi Dan Numerasinya Itu Nanti Kita Lihat Ini Akan Mendorong Untuk Kearah Perbaikan Jadi Bukan Untuk Dibanding-bandingkan Antar sekolah Jadi Memang Asesmen Nasional Ini Tidak Dibandingkan Bahwa Nanti Di Dinas Pendidikan Oh Satuan Pendidikan Ini SMP Ini Lebih Baik Daripada SMP Ini Tidak Jadi Memang Tidak Untuk Dibanding-bandingkan Tetapi Untuk Mengevaluasi Diri Kira-kira Apa Yang Harus Diperbaiki Untuk Tahun AN Juga Hanya Diikuti Sebagian Sampel Siswa Yang Dipilih Secara Acak Ini Di Kelas 5 8 11 Jadi Kalau SMP Tentunya Kelas 8 Baik Itu Sekolah Atau Madrasah Jadi Memang Kita Karena Sifatnya Survei Kita Memilih Tingkat Yang Tengah-tengah Tingkat 8 Kelas 8 Jadi Ini Karena Tidak Mengukur Individual Peserta Didik Jadi Kita Secara Keseluruhan Mengambil Sampel Yang Dilakukan Secara Acak Nah Sampel Ini Juga Bapak Dan Ibu Ada Metodenya Jadi Tidak Sembarangan Juga Misalnya Yang Pinter-pinter Saja Atau Yang Kurang Saja Tidak Itu Dipilih Secara Acak Ada Metodenya Tentunya Penetapan Angka 45 30 Itu Tentunya Sudah Melalui Penelitian Kajian Akademik Karena Tidak Sembarangan Juga Kementerian Mengeluarkan Angka 45 Untuk Setiap Sekolah Selalu Ada Pertanyaan Kenapa Kok 45 Kenapa Padahal Ini Di Sekolah Ini Siswanya Sampai Ratusan Sampai 200 300 Bahkan Mungkin Ada yang 500 Dipilihnya 45 Jadi Ketika Melakukan Kajian Itu Dapat 45 Diambil 45 Mendapatkan Hasil Yang Sama Jadi Ada Proses Di Sana Dilakukan Secara Mesin Ternyata Apa Namanya Muncul 45 Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Masih Bertanya Nah Itulah Jadi Ada Mekanisme Yang Kita Gunakan Yang Pasti Ada Bisa Dipertanggungjawabkan Karena Itu Secara Ilmiah Sudah Dilakukan Secara Ilmiah Jadi Menegaskan Juga Bahwa AN Itu Bukan Evaluasi Individu Tetapi Evaluasi Sekolah Sistem Yang Dievaluasi Dan Juga Tidak Menambah Beban Lagi Kadang Kan Kita Kalau Dulu Ujian Nasional Kan Di Kelas 6 9 Nah Di Kelas 9 Itu Tidak Menjadi Beban Lagi Asesmen Nasional Jadi Kita Tetap Mempersiapkan Siswa Di Kelas 8 Nah Fungsi Asesmen Nasional Asesmen Nasional Ini Berfungsi Sebagai Tadi Evaluasi Sistem Dia Tidak Memiliki Konsekuensi Pada Murid Pesutaan Tadi Sudah Disebutkan Juga Kemudian Pemetaan Dan Umpan Balik Nah Kita Petakan Jadi Dinas Pendidikan Ini Kan Mendapat Peta Sekolah Dia Tidak Bisa Melihat Hasil Sekolah Secara Utuh Gitu Kan Tetapi Pemda Hanya Mendapat Bahwa Ini Loh Hasil Evaluasi Dari Sistem Pendidikan Di Daerahnya Masing-masing Jadi Pemetaannya Seperti Apa Nah Umpan Baliknya Juga Bagi Satuan Dan Dinas Pendidikan Jadi Tidak Ada Skor Individu Tidak Ada Skor Individu Si A Si B Pesertanya Tidak Tapi Seluruhan Itu Dilaporkan Persekolah Nanti Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Sendiri Dan Juga Untuk Dinas Dengan Laporan Yang Berbeda Kemudian Ada Perbaikan Fungsinya Juga Perbaikan Proses Pembelajaran Dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Jadi Kan Ada Survei Lingkungan Belajar Bagaimana Proses Pembelajarannya Kalau Tingkatannya Misalnya Masih Rendah Prosesnya Perlu Diperbaiki Itu Ada Perbaikan Untuk Proses Pembelajaran Dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Jadi Nanti Kenapa Pendidiknya Gurunya Perlu Disurvei Juga Karena Kita Ingin Memotret Gurunya Sekolahnya Juga Seperti Apa Jadi Ini Dalam Rangka Peningkatan Tadi Kembali Lagi Ke Visi Misi Pendidikan Kita Tadi Mewujudkan Profil Pendidikan Pancasila Kemudian Kompetensinya Juga Perlu Ditingkatkan Jadi Kalau Kita Melihat Tadi Ada Literasi Numerasi Lalu Survei Karakter Survei Belajar Itu Diharapkan Nanti Ada Peningkatan Dari Kompetensi Dan Karakter Siswa Peserta Didik Kita Jadi AN Adalah Evaluasi Sistem Pendidikan Bukan Penilaian Terhadap Murid Guru Atau Kepala Sekolah Jadi Tidak Menilai Gurunya Seperti Apa Kepala Sekolah Seperti Apa Secara Individu Tapi Melihat Secara Keseluruhan AN 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 Dirancang Untuk Mendorong Dan Memfasilitasi Perbaikan Kualitas Pembelajaran Sampai Ini Lidahnya Fasilitasi Nah ini Asesmen Nasional Tadi kan Memetakan Untuk Pendidikan Pada Semua Sekolah Semua Madrasah Program Kestaraan Bahkan Sekarang Juga SLB Program Setaraan Dan SLB Untuk Pendidikan Dasar Menengah Jadi kan Siswanya Kelas 5 8 11 Yang diukur Apa AKM AKM Itu Asesmen Kompetensi Minimum Kemampuan Minimum Kemampuan Yang paling Mendasar Yang harus Dimiliki Oleh Siswa Yaitu Literasi Membaca Dan Numerasi Jadi Kenapa Dipilih Literasi Dan Numerasi Karena Itulah Yang Dianggap Akan Bisa Digunakan Sepanjang Hidupnya Peserta Didik Kita Jadi Bahkan Kita Sudah Tua Seperti Ini Pun Kita Pasti Menggunakan Kemampuan Membaca Kita Untuk Mendapatkan Informasi Kita Perlu Membaca Begitu Juga Siswa Jadi Dipilihlah Literasi Membaca Dan Numerasi Kenapa Numerasi Karena Memang Numerasi Kemampuan Yang Sangat Mendasar Ketika Kita Hidup Tentunya Ada Angka-angka Yang Harus Kita Lihat Dan Kita Gunakan Untuk Memecahkan Segala Permasalahan Jadi Dipilih Literasi Dan Numerasi Sebagai Hasil Belajar Kognitif Jadi Memang Literasi Dan Numerasi Ini Lepas Dari Kurikulum Apapun Kurikulumnya Tetapi Ketika Siswa Ini Hidup Dia Ada Membaca Mendapatkan Informasi Melalui Bacaan Lalu Menggunakan Pemahaman Penggunaan Matematika Sebagai Toolsnya Untuk Memecahkan Permasalahan Itu Hasil Belajar Kognitif Nah Sebenarnya Juga Semua Mata Pelajaran Itu Sebenarnya Bisa Menggunakan Kemampuan Literasi Dan Numerasi Untuk Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Pembelajaran Jadi Untuk Mengetahui Pengetahuan Dalam Hal Misalnya Materi PKN Ataupun Olahraga Ataupun Seni Itu kan Ada Bacaannya Nah Membaca Kenapa Literasi Membaca Seperti itu Kemudian Ada Juga Survei Karakter Tadi Profil Pengetahuan Itu Yang Non Kognitif Di sini Juga Diukur Hasil Belajar Sosial Emosional Kemudian Siswa Juga Diukur Tentang Survei Lingkungan Belajar Sulingjarnya Karakteristik Input Dan Proses Pembelajaran Sedangkan Semua Pendidik Semua Guru Itu Mengisi Survei Likungan Belajar Begitu juga Kepala Satuan Pendidikan Ini sama Sepertinya Aturannya Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Kalau Berkaitan Dengan Kepesertaannya Nah Jadi AN Ini Mengurangi Beban Sebenarnya Kadang-kadang Kan Beban Administrasi Di sekolah Itu Banyak Sementara Kita Ingin Memotret Melalui AN Dapat Menggandikan Model Evaluasi Yang Tepat Yang Cenderung Apa Kalau Yang Dulu-dulu Terlalu Administratif Terfragmentasi Atau Kurang Mendorong Perbaikan Kualitas Pembelajaran Diharapkan Dengan Asesmen Nasional Ini Ada Evaluasi Yang Ketika Pelaksanaan Kita Dapat Mendapatkan Semuanya Untuk Perbaikan Peningkatan Mutu Seperti itu Nah Ini Ada Beberapa Perubahan Di Pos Kalau Bapak Dan Ibu Sudah Membaca Pos Sebenarnya Ada Beberapa Yang Hanya Istilah-istilah Saja Atau Definisi-definisi Yang Berubah Seperti Disini Misalnya Definisi Satuan Pendidikan Nah Kita Gantikan Dengan Seperti Ini Jadi Satuan Pendidikan Adalah Penambahan Pos Jadi Ada Pasal Satu Misalnya Pasal Satu Itu Tentang Definisi Satuan Pendidikan Kemudian Dirinci Lagi Yang Dimasuk Dengan Satuan Pendidikan Itu Apa Saja Misalnya SD MI Matera SDLB SD Teologi Kristen SDTK Program Paket A Kemudian Ada PPS Pk PPS Pendidikan Kesetaraan Untuk Pondok Pesan Fren Salafia Adividia Jadi Semua Yang Satuan Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Disebutkan Di sini Jadi Yang Ada Keagamaannya Juga Disebutkan Yang PPS Bila Belajar Di Pondok Pesan Trans Salafia Bila Kita Ada Di Kesetaraan Juga Ada Paket A Paket B Paket C Jadi Semua Disebutkan Di sini Kemudian Perubahannya Juga Untuk SPK Definisi SPK Di bawah Definisi Satuan Pendidikan Peserta AN Ini Hanya Perubahan Definisi Begitu Juga Dengan Jadi Pasal Satu Ini Banyak Perubahannya Berkaitan Dengan Definisi Definisi Ini Untuk Memperjelas Aja Bahwa Survei Karakter Adalah Pengukuran Karakter Yang Mencerminkan Nilai-nilai Pancasila Kemudian Survei Lingkungan Belajar Atau Sulingjar Adalah Pengukuran Aspek-aspek Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Berdampak Pada Proses Dan Hasil Belajar Peserta Didik Kemudian Ada Penambahan Definisi Tentang Konsulat General Jadi Ini Ada Penambahan Penambahan Agar Lebih Operasional Lebih Jelas Berkaitan Dengan Satuan Pendidikan Konsulat General Kemudian Istilah-istilahnya Seperti Itu Jadi Peserta Sulingjar Adalah Ini Penambahan Saja Perbaikan Sedikit Kemudian Merubah Definisi Kementerian Dan Definisi Kementerian Di Atas Menteri Itu Di Perubahan Apa Namanya Di Bab Satu Pasal Satu Kemudian Ada Juga Di Pasal Dua Dijadikan Pasal Tersendiri Menjadi Pasal Empat Posa AN Sebagaimana Dimaksud Pasal Dua Dan Pasal Tiga Dituangkan Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Jadi Ada Lampiran Di Sini Kemudian Penambahan Ruang Lingkut Survei Nukungan Belajar Untuk Kepala Satuan Pendidikan Dan Pendidik Pada Dasarnya Kan Sama Tetap Dilakukan Oleh Pendidik Dan Kepala Satuan Pendidikan Hanya Perlu Penjelasan Saja Kemudian Ada Persyaratan Nah Ini Mungkin Barangkali Agak Berbeda Perwakilan Peserta Didik Kelas Lima Kelas Lapan Dan Kelas Sebelas Kemudian Peserta Didik Dari Luar Biasa Jadi SLB Diikuti oleh Perwakilan Peserta Didik Yang Disabilitas Sensorik Rungu Jadi Tuna Rungu Dan Atau Disabilitas Fisik Tuna Daksa Nah Kalau Kita Lihat Ini Ada Tuna Rungu Dan Tuna Daksa Yang Tidak Memiliki Ketunaan Tambahan Kambatan Intelektual Dalam Hal Bahasa Atau Membaca Dan Dapat Mengerjakan AN Secara Mandiri Nah Kalau Kemarin Saya Lihat Ketika Kita Memantau AN Tahun Yang Lalu Itu Ternyata Kan Ada Yang Selebral Palsi Yang CP Itu Ikut Karena Itu Sebenarnya Tidak Perlu Ikut Karena Mereka Itu Ternyata Perlu Bantuan Guru Untuk Menjawab Nah Kalau Kita Lihat Disini Berarti Mereka Yang D1 Itu Tidak Perlu Ikut Tapi Yang D Yang Untuk Tuna Daksa Karena Yang Diminta Itu Tidak Intelektual Memang Kadang-kadang D1 Itu Katanya Tidak Ada Hambatan Intelektual Ternyata Mereka Masih Memerlukan Bantuan Untuk Mengerjakan AN Secara Mandiri Jadi Yang Bisa Mengikuti Ini Adalah Tuna Rungu Yang Memang Sudah Bisa Membaca Kemudian Bisa Melakukan Menjawabnya Secara Mandiri Tanpa Bantuan Dari Gurunya Seperti Itu Kemudian Ada Persyaratan Peserta Asismen Nasional Dan Kepala Satuan Pendidikan Yang Terdaftar Dalam Dapodik Terdaftar Dalam Dapodik Dan EMIS Kalau Yang Tidak Terdaftar Tentunya Dia Tidak Ikut Asesmen Nasional Karena Memang Tidak Terdaftar Jadi Yang Mengikuti Kepesertaan Asesmen Nasional Ini Adalah Seluruh Kepala Satuan Pendidikan Yang Terdaftar Dalam Dapodik Maupun EMIS Kemudian Seluruh Pendidik Yang Pesertanya Harus Yang Terdaftar Dalam Dapodik Dan EMIS Kemudian Seluruh Kepala Satuan Pendidikan Yang Terdaftar Secara Valid Dan Mutakhir Dengan Status Aktif Statusnya Aktif Menjabat Bagi Kepala Sekolah Dan Aktif Mengajar Bagi Guru Bagi Pendidik Pada Satuan Pendidikan Jadi Statusnya Juga Aktif Baik Itu Sebagai Kepala Sekolah Ya Ataupun Sebagai Pendidik Seperti Itu Kemudian Ada penambahan Lagi Tugas Dan Tanggung jawab Dari BSKP Badan Standar Untuk Menyiapkan Sistem Pendataan Dan Sampling Peserta AN Jadi BSKP Yang Menyiapkan Sistemnya Untuk Sampling Untuk Pendataannya Kemudian Perubahan Penambahan Pada Tugas Tanggung jawab Dijen Paut Dik Dasmen Nah Disini Lebih Tegaskan Lagi Bahwa Paut Dasmen Itu Menyusun Materi Sosialisasi Bagi Pemangku Kepentingan Di tingkat Provinsi Kabupaten Kota Dan Satuan Pendidikan Jadi Paut Dasmen Ini Menyiapkan Sosialisasi Seperti Ini Untuk Diteruskan Kepada Bapak Dan Ibu Sebagai Pemangku Di Tanggung jawab Di tingkat Kabupaten Kota Untuk Diteruskan Ke Sekolah Kemudian Juga Mensosialisasikan AN Kepada UPT Dijen Paut Dasmen Yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Kabupaten Kota Dan Atas Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Atau Konsulat Jendral Kemudian Juga Paut Dasmen Melakukan Pelatihan Tim Teknis Jadi Kan Ada Tim Teknis Untuk Kabupaten Kota Misalnya Melakukan Pelatihan Tim Teknis ANBK Di Tingkat Kabupaten Kota Kemudian Melakukan Koordinasi Persiapan Dan Pelaksana AN Dengan UPT Dijen Paut Dasmen Dinas Pendidikan Profesi Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Ini Salah Satu Bentuk Koordinasi Yang Dilakukan Oleh Paut Dasmen Juga Kemudian Perubahan Dan Penambahan Tugas Dan Tanggwab Pada Dijen Fokasi Kalau Ada Kurangnya Nah Sekarang Ada Menambahkan Mensosialisasi Kana AN Ke UPT Dijen Fokasi Ini Biasanya Untuk SMK Dekat Fokasi Melakukan Verifikasi Dan Validasi Untuk Sarana TIK Satuan Pendidikan Dan Pemetaan Sekolah Menumpang Cinjang Pendidikan SMK Berdasarkan Isi Anda Podik Kemudian Ada Lagi Perubahan Dasar Perubahannya Pada Tanggwab Nya GTK Melakukan Koordinasi Persiapan Dan Pelaksana AN Dengan Balai Besar Guru Penggerak BGP Kemudian Ada Perubahan Untuk Penambahan Dan Tanggung jawab Sekjen Yaitu Menyiapkan Infrastruktur Berupa Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Di Kementerian Menyiapkan Dan Mengelola Data Awal Perserta AN Ini Ada Pusdatin Di sini Pada Kementerian Jadi Sekjen Ini Pusdatin Juga Ikut Dari dulu Memang Ikut Menyiapkan Pendataan Kemudian Ada Penambahan Tugas Tentang UPPT Terkait Kendikbud Melakukan UPPT Melakukan Sosialisasi Kebijakan AN Di wilayahnya Bersama Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Sesuai Dengan Kewenangannya Kemudian Melakukan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kantor Wilayah Kantor Dinas Kabupaten Kota Sesuai Dengan Kewenangannya Juga Kemudian Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Terkait Verifikasi Kesiapan Jadi Ada Infrastruktur Yang harus Diverifikasi Karena Ini kan Menentukan Mode Yang digunakan Seperti Apa Lalu Apakah Ini Mandiri Atau Menumpang Memastikan Pelaksanaan AN Sesuai Dengan POS Membuat Laporan Melaporkan Hasil Pelaksanaan AN Juga Melakukan Pendampingan Jadi Di sini Ada di POSnya Sebenarnya Bapak Dan Bisa Baca Kemudian Kalau Direktorat Eh Kementerian Agama Ini ada Pengurangan Tugas Untuk Ya Peran Dantang jawab UPT Kemendik Bu Tristek Dipindah Ke Pelaksana Pusat Kemudian Penambahan Peran Dan Tugas Tanggung jawab Pelaksana Provinsi Atau Kepatian Kota Menyampaikan Laporan AN Dengan Kriteria Yang Ditentukan Oleh Pusat Assessment Melalui Laman ANBK Nah Ini Mungkin Ada Tugas Tambahan Dari Kementerian Berkaitan Dengan Laporan Pelaksana AN Dengan Kriteria Yang Sudah Ditetapkan Kemudian Ada Penambahan Tugas Dan Tanggung jawab Pada Satuan Pendidikan Nah Ini Agak Panjang Juga Karena Memang Satuan Pendidikan Itu Melaksanakan Assessment Nasional Statusnya Apa Apakah Dia Mandiri Apakah Dia Menumpang Gitu Ya Pelaksana Tingkat Satuan Kalau Dia Mandiri Nah Ini Terdiri Dari Ada Ketua Pelaksananya Ada Pengawas Ruang Ada Proktor Dan Teknisi Kemudian Satuan Pendidikan Dengan status Misalnya Menumpang Dia akan Membuat Juga Kepanitiaan Minimal Itu Dari Ada Ketua Pelaksananya Dan Pengawas Ruang Pengawas Ruang Ini kan Nanti Silang Kemudian Tugas Tugas Tanggung Jawabnya Juga Melakukan Koordinasi Satuan Pendidikan Ini Melakukan Koordinasi Pelaksanaan ANN Dengan Bapak Dini Kabupaten Dinas Pendidikan Provinsi Atau Kabupaten Kota Sesuai Dengan Keenangannya Kemudian Satuan Pendidikan Juga Mendorong Partisipasi Peserta Pendidik Dan Kepala Satuan Untuk Mengikuti Assessment Mengusulkan Jumlah Sesi Kalau Misalnya Mau Berapa Sesi Dalam Satu Hari Ditusulkan Oleh Satuan Pendidikan Kemudian Ada Gelombangnya Juga Ada Modanya Menggunakan Moda Apa Tempatnya Juga Ditetapkan Oleh Satuan Pendidikan Jadi Disini Penambahannya Lebih rinci Dibandingkan Tahun Yang Lalu Jadi Ada Misalnya Ketentuan Satuan Pendidikan Mandiri Dan Satuan Pendidikan Menumpang Dituangkan Dalam Surat Keputusan Jadi Sekolah Itu Mengusulkan Mengusulkan Kepada Kabupaten Kota Dinas Kabupaten Kota Nanti Dinas Kabupaten Kota Akan Membuat SK SK Keputusan Tentang Apakah Sekolah Ini Menggunakan Mandiri Atau Menumpang Kemudian Memastikan Peskara Didik Yang Mengikuti AN Merupakan Peskara Didik Yang telah Ditetapkan Oleh Kementerian Sesuai Dengan DNT Nanti Ini kan Sebenarnya Sekolah Dengan Dinas Kabupaten Kota Sudah TikTok Kan Karena Misalnya Ada Siswa Yang Memang Dia Sakit Harus Diganti Itu kan Masih DNS Masih DNS Masih bisa Berubah Tetapi Ketika DNT Sudah Ditetapkan Itu Dipastikan Bahwa Anak Ini Sehat Yang Nanti Akan Mengikuti Ya Paling Tidak Pada Saat Itu Sehat Kita Nggak Tau Pada Saat Pelaksanaan Tapi Dipastikan Bahwa Mereka Yang Sudah Terpilih Dalam DNT Ini Memang Benar Orang Orang Yang Sudah Dipilih Yang Sudah Dinyatakan Bisa Mengikuti Jangan Sampai Pada Saat Harianya Berubah Memastikan Keikut Sertaan Dan Memastikan Seluruh Peserta Mengisi Seluruh Butir Pada Instrumen AN Ini Tugasnya Satuan Pendidikan Kemudian Ada Lagi Bahwa Perlimanya Tentang Hukum Dasar Hukum Terkait Dana BOS Berarti Masih Bisa Menggunakan Dana BOS Untuk Melaksanakan Asesmen Nasional Jadi Biaya AN Disatuan Pendidikan Itu Dianggarkan Melalui Dana BOS Atau BOP Kemudian Biaya AN Disatuan Pendidikan Merujuk Pada Kalau Menggunakan Dana BOS Itu Merujuk Pada Permendik Butristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Ataupun Baik BOS Ataupun BOP Kemudian Perubahan Terkait Pelanggaran Memang Sanksinya Dibuat Lebih Umum Nah Itu Tadi Perubahan Perubahan Pada POS Yang Bisa Bapak Dan Ibu Bandingkan Tahun Yang Lalu Dengan Tahun Sekarang Kemudian Untuk Peserta Asesmen Sendiri Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Pesertanya Adalah SMP Di Kelas 8 Nah Ini Harus Memiliki NISN Yang Valid Nah Peserta Didik SLB Diikuti Oleh Perwakilan Peserta Didik Disabilitas Tadi Non Tunarungu Dan Tunadaksa Yang Tidak Memiliki Hambatan Intelektual Bahasa Dan Mengedakan Mandiri Kemudian Memiliki Raport Laporan Hasil Belajarnya Kalau Di Kelas 7 Semester Ganjil Nah Asesmen Nasional Diikuti Juga Oleh PKBM Nah Sekarang Mungkin Bapak Dan Ibu Pernah Dengar Ada Ujian Kestaraan Nah Ini Dibedakan Dengan Asesmen Nasional Karena Ujian Kestaraan Itu Sebenarnya Mereka Tidak Wajib Tetapi Ketika Ingin Diakui Disamakan Dengan Formal Itu Mereka Mengikuti Ujian Kestaraan Jadi Secara Individual Kalau Itu Beda Dengan Asesmen Nasional Jadi UK Jangan Samakan UK Dengan AN Karena UK Itu Sifatnya Individual Untuk Pentingan Pribadi Untuk Pentingan Sendiri Untuk Melamar Pekerjaan Atau Melanjutkan Pendidikan Itu Diakui Dengan Ujian Kestaraan Untuk Peserta Di PKBM Ya Ini Sama Jumlahnya 45 Untuk SMP Tambah 5 Cadangan Kemudian Pendidik Nah Tadi kan Peserta Didik Peserta Didik Itu Di Kelas Lapan Dengan Jumlah Peserta Masih Sama Seperti Yang Dulu 45 Plus 5 Nah Ini Pendidik Dan Kepala Satuan Pendidikan Kan Tetap Mengerjakan Mengikuti Mengikuti Asesmen Nasional Dengan Mengerjakan Survey Lingkungan Belajar Tapi Yang Tetap Saja Gurunya Terdaftar Di Dapodik Ataupun EMIS Begitu Juga Kepala Sekolah Tadi Harus Aktif Nah Ini Ada Moda Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional Tadi Modanya Statusnya Dulu Statusnya Dia Status Mandiri Atau Menumpang Nah Tadi Kalau Mandiri Berarti Dia Sudah Memiliki Proktor Ada Proktornya Ada Teknisinya Terus Komputer Kliennya Mencukupi Memadai Juga Kemudian Ada Perbandingan Antara Komputer Klien Dengan Peserta Rasionya Terus Bisa Dibagi Dalam Berapa Sesi Nah Itu Kalau Dia Bisa Mandiri Kalau Memang Tidak Memiliki Proktor Atau Teknisi Atau Tidak Memiliki Komputer Klien Dia Bisa Dengan Status Menumpang Menumpang Memang Tidak Memiliki Kriteria Seperti Yang Mandiri Tadi Jadi Tadi Tidak Punya Proktor Atau Teknisi Jadi Dapat Menumpang Kesatuan Pendidikan Yang Melaksanakan Status Mandiri Jadi Mandirinya Tentunya Terdekat Karena kan nanti bawa-bawa siswa ini Ke sekolah yang Menumpang Jadi Sekolah Menumpang ini Membawa ke sekolah yang Mandiri Yang Ditumpangi Tentunya Dicari Yang terdekat Kemudian Modanya sama Seperti yang lalu Ada Moda Daring Dan Moda Semidaring Kalau Moda Daring Tentunya Harus Memiliki Koneksi Internet Koneksi Internet Untuk Komputer Proktor Dan Komputer Klien Kemudian Jadi selama berlangsung Kalau Menggunakan Moda Daring Itu Internetnya Harus kenceng Karena dia Langsung Ke server Pusat Untuk Semidaring Membutuhkan Koneksi Internet Ketika hanya Proses Sinkronisasi Sinkronisasi Mengaktifkan Komputer Proktor List token Dan Unggah Jadi Kalau Pada saat Pelaksanaannya Itu Tidak Perlu Jaringan Internet Kemudian Nah Ini Untuk AN Yang Menggunakan Online Dan Semi Online Bedanya Kalau Di Semi Online Ada Sinkronisasi Kalau Online Itu Tidak Perlu Sinkronisasi Dia Bisa Langsung Ujian Melaksanakan Asesmen Nasional Nah Kalau Semi Online Dia Memerlukan Sinkronisasi Dari Pusat Ke PC Proktor Dan Untuk Meng-upload Jawaban Juga Jadi Harus Perlu Sinkronisasi Dulu Kemudian Harus Di Instalasi Software Dan Hardware Untuk Semi Online Kalau Instalasi Aplikasi Yang Online Itu Sebenarnya Lebih Simple Lebih Mudah Karena Tidak Perlu Instalasi Aplikasi Karena Pada saat Pelaksanaannya Bisa Sudah Langsung Jadi Tidak Perlu Meng-konfigurasi Lagi Jaringan Lokalnya Untuk Komputer Proktornya Sendiri Kalau Di Semi Online Itu Tidak Bisa Pake Laptop Karena Dia Harus PC Karena Spesifikasinya Cukup Tinggi Sedangkan Untuk Online Itu Cukup Kalau Ada Laptop Komputer 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 Kliennya Kalau Yang Tadi Di Online Langsung Ke Server Pusat Kalau Yang Semi Online Memang Terhubung Komputer Klien Yang Digunakan Oleh Siswa Terhubung Dengan Komputernya Proktor Nah Kalau Kebutuhan Bandwidth Tentunya Karena Online Online Pasti Bandwidth Internet Cukup Tinggi Dan Harus Stabil Juga Jangan Sampai Kalau Tidak Stabil Pada Saat Ujian Nanti Terhenti Tidak Sampai Selesai Nah Kalau Di Komputer Klien Kalau Di Semi Online Harusnya Ketika Siswa Sudah Dapat Mengerjakan Sendiri Itu Harusnya Tidak Ada Hambatan Kecuali Komputernya Di Sekolah Itu Bermasalah Atau Listrik Mati Seperti Apa Jadi Sebenarnya Tidak Ada Jaringan Yang Diperlukan Pada Saat Siswa Mengerjakan Nah Diperlukan Jaringan Ketika Nanti Akan Mengunggah Hasil Jawabannya Kemudian Tadi Jaringan Internet Nah Kendalanya Biasanya Jika Server Pusat Kalau Online Jika Server Pusat Mengalami Kendala Nah Kadang-kadang Bukan Kesalahan Dari Dari Apa Sekolah Ternyata Server Pusat Bisa Juga Bermasalah Nah Kalau Bermasalah Dampaknya Pasti Keseluruh Pengguna Pada Saat Online Nah Kalau Server Pusat Mengalami Kendala Kalau Yang Semi Online Itu Tidak Masalah Kalau Server Pusat Mengalami Kendala Berarti Tidak Bermasalah Untuk Yang Semi Online Karena Tidak Ada Terhubung Dengan Server Pusat Jadi Masih Tetap bisa Mengerjakannya Nah Ini Jadwal Jadwal Untuk Asesmen Nasional Seperti Biasa Kita Pasti Melakukan Simulasi Simulasi Dulu Lalu Ada Geladi Bersih Lalu Hari Pelaksanaan ANBK Jadi Tetap Ada Tiga Langkah Tiga Pelaksanaan ANBK Dimana Yang Pertama Simulasi Kalau Melakukan Simulasi Dengan Semi Online Tentunya Harus Ada Sinkronisasi Maka Dibuatlah Jadwal Disini Sinkronisasi Untuk Simulasi Itu Di bulan Juli Berarti Bulan depan Sudah mulai Di tanggal 28 Sampai 31 Itu Sudah mulai Untuk Melakukan Sinkronisasi Untuk Simulasi Sementara Simulasinya Sendiri Itu Di 31 Juli Sampai 4 Agustus Untuk SMA SMA LB Paket C SMA SMP Paket B Itu Jadwalnya Sama Sedangkan Untuk SD itu Berbeda Kemudian Untuk Gladibersi Gladibersi Itu Di SMP Kita Memang September Kalau Gladibersi Di SMA Itu Di Abuan Agustus Sedangkan Di SMP Itu Di bulan September Jadi Gladibersi Dilaksanakan 11 Sampai Dengan Gladibersi 11 Sampai 14 Nah ANBK Sampai SMP Ini Hari Pentingnya 18 Sampai 21 Untuk SMP Jadi SMP Itu 18 Sampai 21 September 18 19 20 21 Berarti Ada Dua Golombang Karena Empat Hari Nah Itu Untuk Kecuali Untuk Paket B Biasanya Paket B Itu Karena Banyak Yang Bekerja Sehingga Ada Penambahan Jadwal Di Tanggal 23 Sampai 24 September Nah Itu Untuk Jadwal Penting Sesemen Nasional Jadi Ada Tiga Tadi Simulasi Gladibersi Dan Pelaksanaan ANBK Itu Sendiri Nah Ini Kalau SMP Berbeda Dengan SESD Kalau SD Memang Latihannya 15 Menit Kalau SMP Hanya 10 Menit Tetapi Disini Pelaksanaannya Tetap Sama Di hari Pertama Dan Hari Kedua Itu Hari Pertama Literasi Membaca Waktunya 90 Menit Lalu Ada Istirahatnya Dilanjutkan Dengan Survei Karakter Jadi Kalau Misalnya Mau Sesi Pertama Sesi Kedua Sesi Ketiga Itu Bisa Jadi Kalau Misalnya Komputernya 15 Kan 45 Sesi Pertama 15 Orang Sesi Kedua 15 Sesi Ketiga 15 Di hari Yang Sama Melaksanakan Literasi Membaca Dan Survei Karakter Jadwalnya Seperti Biasa Mulai Jam 7.30 Waktu Setempat Nah Itu Kalau Yang Sampai Sesi Ketiga Berarti Sampai Sore Sampai Setengah Lima Nah Hari Keduanya Untuk Numerasi Dan Survei Lingkungan Belajar Nah Waktunya Juga Sama 90 Menit Dan Survei Lingkungan Belajar Juga 30 Menit Jadi Ada Tiga Sesi Juga Jadi Kalau Hanya Dua Hari Di Sekolah Kalau Komputer Kliennya Ada 45 Kan Cuma Satu Sesi Sesi Saja Kalau Misalnya Mau Dibagi Tiga Sesi 15 15 15 Juga Bisa Cuma Sampai Sore Itu Mungkin Menjadi Bahan Pertimbangan Sekolah Kalau SMP Tadi kan Masih Ada Waktunya Agak Panjang Nah Ini Alur Pelaksanaan Tingkat Satuan Pendidikan Jadi Di Sini Untuk Persiapan Infrastrukturnya Kita Harus Lihat Dulu Jadi Di Sini Alurnya Seperti Ini Ketika Dilihat Infrastrukturnya Kita Verifikasi Infrastruktur Akan Ditetapkan Sekolah Ini Menumpang Atau Mandiri Ya Kalau Sudah Sesuai Verifikasinya Maka Kita Tetapkan Sekolah Ini Sekolah Yang Mandiri Kalau Dia Menumpang Berarti Mengikuti Moda Yang Ditumpangi Jadi Kalau Yang Mandirinya Menggunakan Online Sementara Sekolah Yang Menumpang Itu Mengikuti Yang Mandiri Maka Dia akan Online Tapi Kalau Dia semi Online Yang Ikutin Yang Mandirinya Menggunakan Modanya Apa Nah Kemudian Verifikasi Lagi Modanya Tadi Daring Atau Semidaring Ada Dua Kalau Semidaring Dia Tetap Disiapkan Proktornya Tetap Bekerja Nah Kalau Semidaring Nah Tadi Ada Ada Harus Melakukan Sinkronisasi Jadi Tergantung Dari Speknya Speknya Komputernya Si Proktor Melakukan Pengaturan ID Proktor Gelombang Dan Sesi Ini Diatur Mau berapa Gelombang Mau dua Gelombang Dua Gelombang Berarti Hari pertama Kedua Lalu Hari pertama Kedua Lagi Hari ketiga Keempat Berarti Ada dua Gelombang Kalau Sesi Berarti Satu hari Itu ada Sesi 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 Itu Akan Diatur Disini Kemudian Nanti Pada Saat Kan Kalau Semidaring Harus Menginstalasi Harus Melakukan Instalasi VHD Misalnya Kemudian Melaksanakan Simulasi Geladi Bersih Tadi Simulasi Dulu Setelah Simulasi Dikasih Waktunya Yang tadi Kemudian Ada Geladi Bersih Selanjutnya Baru Pelaksanaan Di AN Utama Jadi Tidak Ada AN Yang Susulan Misalnya Tidak Bisa Terus Ikut Susulan Itu Tidak Dilakukan Kemudian Alur Penanganan Masalah Nah Disini Level Satu Adalah Permasalahan Yang ada Di Sekolah Permasalahan Yang ada Di sekolah Itu kan Berkaitan Dengan Apa Misalnya Datanya Lannya Listriknya Internetnya Komputernya Komputer Kliennya VHD Browsernya Proktor Ternisi Nah Ini Bila Ada Permasalahan Bisa Diselesaikan Di level 1 Diselesaikan Di sekolah Ketika Tidak Bisa Diselesaikan Di level 1 Maka Naik Diselesaikan Oleh tim Teknis Pusat Di level 2 Eh Pusat Kabupaten Kota Di level 2 Jadi Kalau ada Permasalahan Di sekolah Kalau sekolah Tidak Bisa Memecahkan Permasalahan Tersebut Dia bisa Minta Bantuan Ke level 2 Tim Teknis Kabupaten Kota Nah Kalau Tim Teknis Tidak Bisa Juga Di kabupaten Kota Maka Pindah Ke level 3 Untuk Tim Teknis Provinsi Kalau Di provinsi Tim Teknisnya Tidak Bisa Menyelesaikan Permasalahan Juga Langsung Ke Pusat Tim Teknis Pusat Seperti Itu Jadi Tim Teknis Ini kan Sebenarnya Sudah Dilatih Juga Oleh Direktorat Terkait Jadi Ada Tim Teknis Di Kabupaten Kota Ada Tim Teknis Yang Ada Di Provinsi Dan Tim Teknis Yang Ada Di Pusat Nah Ini Berkaitan Dengan Post Tadi Post Tadi Ada Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Peran Dan Tanggung Jawab Pada Asesmen Nasional Nah Kalau Pemerintah Pusat Itu kan Yang Menyiapkan Post Juknis Baik Itu AN Ataupun Sulingjar Lalu Menyiapkan Instrumen Pendataannya Aplikasinya Aplikasi NBK Kemudian Melakukan Sosialisasi Implementasi AN Memantau Dan Mengevaluasi Serta Menganalisis Dan Pelaporan Untuk Pusat Juga Menyusun Program Tindak Lanjut Nah UPT Kemdikbud Juga Berperan Dalam hal ini Melakukan Koordinasi Untuk Memastikan Pelaksanaan AN Berjalan Lancar Jadi Sebenarnya Pemerintah Kita kan Sudah Menyiapkan Bagaimana AN ini Dapat Berjalan Dengan Lancar Perlu Koordinasi Kan Nah Di UPT Kemdikbud Itu Juga Melakukan Koordinasi Untuk Memastikan Bahwa Pelaksanaan AN Ini Akan Berjalan Lancar Mulai Dari Sosialisasi Kebijakan AN Kemudian Koordinasi Persiapan Pelaksanaan AN Dengan Stakeholdernya Memantau Persiapan Dan Pelaksanaan Jadi Mulai Dari Sekarang Itu Sudah Mulai Bekerja Sehingga Nanti Terakhir Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Ini Termasuk Paut Dasmen Tadi Sosialisasi Koordinasi Memastikan Sarana Dan Prasarana Jadi Kalaupun Ada Sekolah Yang Prasarananya Kurang Bukan Hanya Tanggungjawab Dari Dinas Pendidikan Kota Atau Kepaten Tetapi Juga Pemerintah Pusat Jadi Ada Pemerintah Pusat Juga Melaksanakan Tadi Pelatihan Tim Teknis Jadi Tim Teknis Itu Bahkan Kemudian Ada Penguasa Silang Menyelesaikan Permasalahan Teknis Mengelola Anggaran Dari APBN APBD Kalau Di Daerah Melakukan Pemantauan Pelaporan Tindak Lanjut Nah Kabupaten Kota Nah Kabupaten Kota Ini Tadi Kalau Ada Permasalahan Dari Sekolah Langsung Kabupaten Kota Tapi Pertama Kali Pasti Bapak Dan Ibu Melakukan Sosialisasi Ada Sosialisasi Kebijakan AN Kesatuan Pendidikan Mungkin Setelah Ini Bisa Dilakukan Sosialisasi Lalu Melakukan Koordinasi Mulai Dari Pendataan Persiapannya Pelaksanaannya Dan Tindak Lanjut Memastikan Sarana Dan Prasarana Jadi Bapak Dan Ibu Dari Kabupaten Kota Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Memastikan Bahwa Sekolah Ini Memang Melaksanakan Akan Melaksanakan AN Dengan Kondisi Yang Seperti Apa Jadi Kalau Misalnya Sarana Perasanan Kurang Dari Sekarang Sudah Terdeteksi Kalau Misalnya Ada Bantuan Saya Tidak Tau Apakah Dinas Atau Pemerintah Pusat Memberikan Bantuan Mungkin Sebelum-sebelumnya Berdasarkan Data Barangkali Kemudian Kalau Ada APBN Dan APBD Melakukan Pemantauan Dan Pelaporan Nah Ini Untuk Satuan Pendidikan Perlu Disampaikan Kepada Satuan Pendidikan Untuk Update Data Dapodik Jadi Kan tadi Saratnya Satuan Pendidikan Itu ada NPSN Sesuanya 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 Memiliki NISN Kemudian Sosialisasi Kebijakan AN Sosialisasi Kebijakan AN Kepada Misalnya Orang tua Murid Kemudian Membentuk Panitia Jadi Satuan Pendidikan Sekolah Itu tadi Membentuk Panitia Jangan lupa Kalau Dia Mandiri Berarti Ada Ketuanya Ada Proktornya Ada Teknisinya Pengawasnya Kalau Pengawas Kan Silang Nanti Diatur Mungkin Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Melakukan Koordinasi Tentak Dengan Stakeholder Terkait UPT Verifikasi Dan Calon Peserta AN Jangan Sampai Pada Saat Hari Hanya Peserta AN Ini Tidak Ikut Jadi Kita Minta Benar-benar Sekolah Melakukan Verifikasi Dan Validasi Peserta AN Jadi Pada Saat Hari Hanya Nanti Di Bulan September Mereka Yang Terpilih Dalam DNT Yang Sudah Ada Ditetapkan Dalam DNT Itu Dipastikan Untuk Mengikuti Asesmen Nasional Nah Usulan Sesi Tadi Gelombang Moda Itu Dari Satuan Pendidikan Jadi Satuan Pendidikan Mengusulkan Kepada Kabupaten Kota Nanti Melaporkannya Juga Ke Pusat Kemudian Menyiapkan Sarana Memastikan Keikut Sertaan Melaksanakan Pengawasan Silang Melaporkan Juga Apa-apa Yang Terjadi Tadi kan Kalau tidak Bisa Diselesaikan Di level Satu Tingkat Satuan Pendidikan Ke Tim Teknis Kabupaten Kota Dan Seterusnya Sampai Ke Tim Teknis Pusat Menjamin Keamanan Dan Ketetiban Memastikan Data Hasil AN Diunggah Untuk Yang semi Online Kalau Online kan Otomatis Ketarik oleh Server Pusat Nah Kalau semi Online Satuan Pendidikan Kepala Sekolah Wajib Mengetahui Bahwa Oh benar-benar Ini sudah Diunggah Jawabannya Kemudian Membiayai Persiapan Dan Pelaksana AN Tadi kan Sudah pakai Dana BOS Dana BOP Melakukan Evaluasi Tingkat Partisipasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Seperti itu Terima kasih Saya kembalikan Kepada Bu Enda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Zul Arsia Sudah Menyampaikan Materi Selama Lebih kurang Sekarang jam berapa ya Pak Satu jam ya Satu jam Jadi Bapak Ibu Tadi materi asmen nasional Sebelumnya kita berikan Applause dulu deh Kita langsung buka Sisi tanya jawab Sip Oke Bapak Ibu kita buka Sisi tanya jawab Harapannya Ada ya Silahkan Bapak Ibu Sampaikan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Dengan sangat Senang hati untuk menjawab Kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu silahkan Maju question mic yang ada Silahkan Sebutkan nama Kemudian Dari mana Boleh Ibu Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang ingin saya sampaikan disini Bu Saya dari Papua Kabupaten Fakfak Kondisi kami pelaksanaan AN Di Papua Tahun 2021 Pelaksanaan pertama Walaupun dipaksakan Tetapi terlaksana Kurang lebih 3 satuan pendidikan Yang tidak melaksanakan AN Untuk tahun 2022 Terlaksana tapi dipaksakan 100% terlaksana Tetapi kita paksakan Semoga di tahun 2023 ini Dilaksanakan dengan tidak terpaksa lagi Nah itu yang pertama Terus intinya kami di Papua mengenai sarana dan prasarana Itu yang sangat-sangat kurang Terus ada beberapa bantuan kumbuk Yang kami dapatkan Di beberapa satuan pendidikan Bantuan kumbuk ini Saya bisa katakan Bu Bahwa tidak tepat sasaran Kenapa? Yang dapat di tempat kami Sekolah yang tidak memiliki jaringan internet Dan jaringan listrik Jadi sayang seribu sayang Peralatan tersebut Tidak dipakai Akhirnya Kami rapat dengan Kesatuan Pendidikan Bawalah kumbuk itu ke kota Untuk kita gunakan Dipakai Tapi di kota Tahun 2021 Kami bawa anak-anak kami Ke kota Untuk pelaksanaan air Terus tahun 2022 Khusus SMP ya Bu ya Khusus SMP itu sudah Tidak bawa Kami tidak bawa lagi ya anak-anak kami Karena ada istilah yang kita gunakan Saya masih ingat Waktu pelaksanaan di Surabaya Kita mengusulkan khususnya Dari Kabupaten Fafak itu Kabupaten Papua Istilah yang blind spot Alhamdulillah ada Dan tahun 2022 Untuk SMP sudah Tidak ada lagi Kita bawa anak-anak ke kota Jadi besar harapan kami Di Papua Istilah blind spot ini Tetap ada Terus yang kedua Yang kami sangat butuhkan Sebenarnya disana Bukan Chromebook Tapi Surfer Biar anak-anak kami Tidak bawa lagi ke kota Tahun 2022 Tingkat SD Kasian Bawa anaknya lagi Ke kota Jadi kalau memang Masih ada bantuan-bantuan Yang sangat kami harapkan Di Kabupaten Fafak Itu Surfer Tapi Surfer ini juga Ada pernah bantuan Surfer loh kok Baru dua kali digunakan Sudah lemot Seperti itu Ibu Terus yang Yang kedua Status pelaksanaan Mandiri dan Menumpang Sedangkan kita tahu Semua kalau sudah Dapat bantuan Itu secara otomatis Sudah mandiri Berarti terus saya Koordinasi dengan Tim Hellbless Di Provinsi Pak bagaimana ini Pak Sedangkan anak-anak saya Saya bawa ke kota ini Terus tidak bisa Diubah statusnya Bahwa menumpang Harus tetap mandiri Jadi mungkin Supaya realita Kenyataan di lapangan Jangan lagi Status mandiri Kita harus ubah disitu Menumpang Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Boleh Boleh ya Ibu Atau satu-satu Oke Sampai lanjut Terima kasih Ibu Nama saya Mansur Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Ibu Husna Ini salah satu Staff kami di kantor Dan memang itu Kendala yang kami Hadapi Terkait dengan Sarana-pasarana Kalau di daerah Kampung Atau di sini Desa Itu sangat Terbatas Tapi kalau di Kabupaten Fakfak Di kotanya Itu semua SMP yang ada di kota Itu sudah ada SD yang ada di kota Juga sudah ada Komputernya Nah kemudian Apa yang tadi Disampaikan oleh Ibu Nah itu memang benar Kalau memang ini kita Yang dari-dari kampung itu Statusnya kita ubah Menjadi Menumpang Memang itu Kenyataannya seperti itu Dan ini Mohon dukungan dari Kementerian Sehingga proses Kementerian ini bisa Berjalan dan Hasilnya bagus Dan bisa dipertanggungjawabkan Saya pikir itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya boleh Bu Silahkan Ya terima kasih Bapak dan Ibu Ini luar biasa ya Papua Bisa melaksanakan Walaupun terpaksa Terpaksa Dipaksakan Bukan terpaksa Terpaksa dan dipaksakan Dipaksakan Tapi akhirnya ikut juga Tapi tidak apa-apa Di awal itu kan kita Ingin melihat Dasarnya seperti apa gitu ya Kondisinya memang Di 2021 Apapun yaudah Dijalani saja Laporannya seperti apa Bahwa Dipaksakan untuk Melaksanakan AN Nah itu ditampung Nah untuk tahun berikutnya Kan memang ada ya Blind spot untuk Daerah dan yang terpencil gitu Memang ada Jadi kita memang Untuk tahun ini Barangkali Sepertinya sih Masih ada ya Untuk daerah dan yang Sangat jauh Tidak terjangkau Karena memang Ya itu tadi Prasarana-prasarana Tidak mencukupi ya Tidak memadai gitu Jadi internetnya Tidak ada Jadi sepertinya Akan masih ada Untuk yang itu ya Untuk daerah-daerah tertentu ya Ini tidak untuk Untuk daerah yang lain Untuk daerah-daerah tertentu Yang memang tadi Kondisinya seperti itu Jadi tetap masih ada The blind spotnya Nah untuk Nah untuk Masalah menumpang Ini kan dari sekarang Ini sudah ada pendataan nih Pak Nah coba dipastikan Kita ketemu ini kan Kita melakukan koordinasi ya Koordinasi dari daerah Ke pusat Nah ini dari pusat Nanti disampaikan Kepada Pemangku kebijakan Maunya seperti apa Apakah diperbolehkan Dengan kondisi yang seperti itu Misalnya ya Itu kan kayak seperti Blind spot itu kan Tidak semua ya Nah apakah masih boleh Atau kan nanti Mendapat bantuan Masih ada bantuan lagi Bu? Bantuan keputusan Saya tidak bisa pastikan sekarang Bu Ya memang kemarin itu kan Kalau Chromebook Memang agak susah ya Tapi kita kesininya kan Sudah mulai melakukan Pembaharuan ya Sehingga Chromebook Bisa digunakan Nah dengan catatan seperti apa Nanti tentunya Ada tim teknis Yang akan mengatur Akan mengkoordinasi Berkaitan dengan pelaksanaan Seperti itu Jadi dipastikan sekarang Adalah Mana sekolah yang mandiri Mana yang sekolah menumpang Jadi ikuti saja Alur yang tadi Alur tadi kan harus verifikasi dulu nih Bapak di vak-fak itu Darah terpencil Misalnya tidak ada jaringan Mau ikutnya seperti apa Yang terpenting adalah Tadi Walaupun dipaksakan Mengikuti AN Kita sekarang tidak Memang Sebenarnya kan Kalau sudah terdaftar Ada Terdaftar di Dapodik Dan MS itu kan wajib ya Nah wajib itu tentunya Disertai dengan sarana-prasarananya Dengan proktor dan teknisinya Yang sudah mendapatkan pelatihan Misalnya ya Jadi dari sekarang Itu kita sudah data Kita update data terus Ke pusat Jadi pusat juga enak nanti ke daerahnya Jadi apakah nanti akan Mandiri atau menumpang Dari sekarang mungkin sudah bisa ditetapkan Maksudnya sudah bisa Diverifikasi dulu Verifikasi apakah sekolah ini Dengan kondisi seperti ini Bisa menumpang Nah tinggal Ya ini kan masih kita boleh memilih Pelaksanaan masih bulan September Tapi sekarang di bulan Juni Kita harus ke lapangan nih Bapak dan Ibu Yang punya daerahnya masing-masing Meninjau Memverifikasi Kira-kira di ruangan sekolah Di sekolahnya itu Berapa Computer Client Berapa servernya Apakah servernya satu cukup Jangan-jangan Satu server rusak Tidak ada itunya Memang idealnya itu kan ada dua lah ya Nah Bantuan server Nah saya tidak tahu nih Berkaitan dengan bantuan server Tadi ya Karena memang server ini ketika Sangat penting ya Nanti kan server itu bukan hanya Untuk kepentingan ujian nasional saja Sepertinya kan Untuk assessment yang lain Untuk melakukan assessment Pembelajaran itu juga bisa gitu Jadi mungkin ada upaya Dari kementerian Untuk memberikan bantuan Apabila memang ada sekolah-sekolah Yang belum memiliki server Atau perlu Karena server yang satu itu Ya sering rusaknya Daripada baiknya Misalnya ya Sudah Sudah diperbaiki Ternyata pada hari hanya rusak Ada juga seperti itu kan Nah sehingga memang Perlu ada cadangan Memang idealnya itu Ada dua lah ya Ketika kita melakukan uji coba pun Di daerah yang terpencil misalnya Itu kalau satu Agak repot juga Tapi kalau dua Kita lebih aman Ya mudah-mudahan Kedua-duanya baik ya Jangan menganggap Oh satu rusak Satu baik Nah mudah-mudahan bisa Kalau bisa masih diperbaiki Mungkin bisa Menggunakan dana BOS Sekali ya Untuk kepentingan Yang bukan yang besar ya Yang kecil-kecil Untuk memperbaiki Mungkin bisa digunakan Tapi kalau yang Beli server Kan mahal ya Gak mungkin juga Pakai dana BOS Nah itu mungkin Saat ini bisa dilaporkan Mana sekolah-sekolah Yang tidak memiliki server Yang servernya Kemungkinan rusak Nah mana-mana Sekolah yang memang Tidak bisa Tidak mampu mandiri Sehingga dia harus menumpang Dan sekolah mana Yang bisa ditumpangi Karena itu kan Seharus sekolah terdekat Kalau misalnya Antar Apa namanya Antar desa Yang jaraknya jauh Gitu kan Perlu lagi Untuk membawa Anaknya tadi Berbondong-bondong Dibawa anak 45 Ke kabupaten Ke kota Gitu kan Itu kan sangat merepotkan Nah itu menjadi Tanggung jawab kita semua Nah pada saat ini Memang saatnya Kita berkoordinasi Bekerjasama ya Untuk Kelancaran Pelaksanaan asesmen nantinya Mungkin seperti itu Pak Ya Terima kasih Pak Terima kasih Ibu Udah ya Udah Terjawab ya Ibu Bapak Oke Baik Pak Selanjutnya Boleh Pak Tapi harus ke belakang Boleh Tadi yang sana Oh iya Bapak dulu deh Yang sana ya Pak Baik Sweet dulu Siapa yang mau Dulu Boleh Pak Didekan Terima kasih Mohon izin Bapak Ibu Susilo Haryono Dari BPMP Provinsi Banten Yang Pertama Untuk jadwal Sinkronisasi Tadi Ibu Itu apakah Untuk Yang semi Online Saja Atau Semuanya Harus Sinkronisasi Karena Di pos yang sekarang Ada simulasi Eh Sinkronisasi Simulasi Lalu ada jadwal Sinkronisasi Untuk Belagi Sinkronisasi Sinkronisasi Itu untuk yang semi Saja Atau Dua-duanya Itu yang pertama Yang kedua Apakah Di pusat itu Terdata Untuk sekolah Yang inklusi Penyenggara Atau Atau Dari tahun-tahun Sebelumnya Sebenarnya Terjadi Ibu Jadi Mohon Mungkin Kalau di tahun Sebelumnya Ada UNBK Berbasis Komputer Nah AN Juga Ini Sepertinya Harus dipertimbangan Untuk Ujian Berbasis Paper Juga Bu Gitu ya Karena Memang Tidak Hanya Di Daerah Ujung Di Luar Jawa Banten Masih Ada Blank Spot Kalau Ibu Main Ke Kota Cilegon Saja Itu Masih Ada Yang Blank Spot Bu Gitu Mungkin Mohon Dengan Sangat Pusat Juga Memperimbangkan Untuk Yang Berbasis Paper Karena Untuk Yang Berbasis Komputer Walaupun Dipaksakan Biayanya Akan Sangat Mahal Seperti Itu Terima Kasih Daripada Nanti Tiap Tahun Ada Kondisi Curhatan Seperti Itu Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Walaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Tidak Bu Ya Terima Kasih Pak Jadi Begini Untuk Yang Tadi Jadwal Yang Pertama Jadwal Itu Kita Memang Mejadwalkan Kan Jadwal Sebenarnya Tiga Jadwal Pentingnya Itu Kan Ada Simulasi Ada Geladi Bersih Ada Pelaksanaan Ya Pelaksanaan NDK Nah Kita Menjadwalkan Memang Harus Ada Simulasi Ada Sinkronisasi Tetapi Bagi Yang Daring Online Itu Kan Sebenarnya Tidak Perlu Sinkronisasi Itu Jadwal Tetap Kita Adakan Ketika Dia Menggunakan Daring Tidak Menggunakan Tidak Melakukan Sinkronisasi Tidak Masalah Ini Jadwal Kita Gunakan Untuk Sekolah Yang Baik Menggunakan Daring Ataupun Tidak Online Ataupun Semi Online Harus Dijadwalkan Jadi Ketika Dia Simulasi Menggunakan Semi Online Itu Kan Harus Ada Sinkron Dulu Jadi Setiap Sebelum Baik Pelaksanaan Gak Dibersih Atau Simulasi Kita Pastikan Kita Jadwalkan Ada Sinkronisasi Jadi Masalah Nanti Online Menggunakan Langsung Pada Saat Hari Simulasi Online Menggunakan Gladi Bersih Dengan Online Ataupun ANBK Online Tidak Apa-apa Tidak Sinkronisasi Itu Memang Klendernya Harus Begitu Harus Ada Jadwal Jadwal Supaya Yang Lain Pun Tahu Bahwa Hari Ini Ada Sinkroni Bagi Yang Tidak Menggunakan Sinkronisasi Tidak Apa-apa Tapi Jadwalnya Sudah Ada Terus Yang Kedua Tadi Apa Ya Instrumen Untuk Inklusi Jadi Instrumen Semua Sama Makanya Tadi Bagi Yang Memiliki Misalnya Disabilitas Untuk Tunarungu Dan Tunadaksa Baik Dia Sekolahnya Di SLB Ataupun Sekolah Di Inklusi Itu Kalau Terpilih Tidak Apa-apa Tetapi Kalau Misalnya Dipastikan Harus Perlu Bantuan Itu Pada Saat DNT DNS Silahkan Berkondisi Tolong Dicek Lagi Karena Ini Memang Tidak Bisa Sebagai Sample Nanti Pada Saat DNT Orang Itu Sudah Dikat Jadi Kalau Misalnya Sekolah Merasa Keberatan Dengan Adanya Siswa Inklusi Yang Mengikuti Terpilih Sebagai Sample Itu Dari Awal saja Dari Awal Dipastikan Ini Dengan Alasan Dia Tidak Bisa Mengikuti Jadi Kalau Misalnya SLB Dengan Yang Di Inklusi Itu AN Beda Soalnya Jadi Memang Karena Inklusi Itu Berada Di Sekolah Umum Formal Maka Disamakan Soalnya Sama Sama Untuk Semua Peserta Yang Ada Di Formal Jadi Di Sekolah Inklusi Dengan Sekolah Sama Dengan Sekolah Formal Lainnya Nah Kecuali Yang LB Nah LB Itu Kita Memang Memiliki Framework Tersendiri Karena Kan Apa Kemampuannya Mungkin Kalau Yang Di Inklusi Itu Sudah Dianggap Normal Distarakan Dengan Yang Lain Ininya Juga Sama Proses Pembelajarannya Juga Sama Sementara Di SLB Ini Berbeda Ketika Di Tahun Pertama SLB Kita Kasih Soal Soal Yang Ada Di Formal Itu Memang Anjlok Sekali Nah Akhirnya Kita Gunakan Sesuai Dengan Ketunaannya Misalnya Tuna Rungu Dia Tidak Tidak Bisa Dikasih Bacaan Yang Panjang Gitu Ya Dia Lebih Banyak Bacaan Bacaan Literasi Yang Ada Gambarnya Nah Jadi Untuk Yang Tuna Rungu Itu Kita Kita Ini kan Kita Kita Bedakan Gitu Jadi Dia Ada Gambar Ada Bacaan Juga Gitu Kita Sesuaikan Karena Kalau Nanti Yang penting Adalah Dia Bisa Menangkap Gitu Jadi Stimulusnya Memang Agak Berbeda Sehingga Di tahun Yang Lalu Sudah Berbeda Tahun Sebelumnya Disamakan Jadi Kalau Menurut Saran Saya Lebih Ya Itu Dari Awal Kalau Memang Merasa Keberatan Sekolahnya Silahkan Dari Awal Dari DNS DNT Itu kan Belak Balik Ya Kan Kita Verifikasi Dulu Datanya Kan Dari Sekolah Sekolah Ke Dinas Lalu Nanti Ini Tidak Bisa Dijadikan Sample Karena Kita Ingin Memastikan Bahwa Peserta AN Ini Memang Siswa Yang Sehat Misalnya Dia Sakit-sakitan Terpilih Sebagai Sample Nah Pada Saat Hari Hanya Itu Ternyata Tidak Bisa Mengikuti Nah Itu DNT DNS Ini Penting Disini Seperti Satu lagi Yang terakhir Tentang AN Oh Yang Daerah Blaster Jadi Kita Memang Ya Kita Berbicara Indonesia Ternyata Di Banten Daerah Yang Ini Provinsi Ini Banten Ternyata Ada Juga Pedalaman Yang Memang Terbelakang Sama Dengan Era Yang Ada Di Papua Jadi Papua Jangan Merasa Ini Sendiri Ternyata Temannya Juga Ada Di Banten Terpencil Terpencil Dalam Jauh Dan Itu Tolong Dilaporkan Saja Jadi Mungkin Pemerintah Pusat Dalam Hal Ini Kementerian Kita Ini Tidak Ada Data Yang Menyatakan Bahwa Di Daerah Sana Kita Anggapkan Banten Ini Dekat Ibu Kota Sehingga Tidak Ada lagi Yang Jaringannya Jelek Sekolahnya Jauh Segala macam Tapi Ternyata Ada Tolong Dilaporkan Nanti Blendspot Ini Khusus Tidak Tidak Untuk Nanti Kalau Misalnya Ada Blendspot Nanti Ikut Yang Itu Tidak Tidak Dipaparkan Di Sini Dan Tidak Untuk Disosialisasikan Karena Memang Itu Nanti Kalau Memang Kondisinya Mungkin Perlu Ditinggal Dulu Nanti Dari Kementerian Melihat Lagi Memang Daerahnya Memperlu Blendspot Itu Tidak Masalah Jadi Itu Nanti Akan Tidak Disosialisakan Pada Saat Ini Pengecualian Jadi Semuanya Karena Kita Berbasis Komputer Jadi Sekarang Era Industrinya 4.0 Digital Semua Kita Ketinggalan Sekarang Serba Digital Sehingga Kita Memang Harus Menggunakan Ujian Berbasis Komputer Ini Juga Sebenarnya Dengan Adanya ANBK Untuk Assessment Assessment Yang Lain Selain ANBK Juga Bisa Dilakukan Di sekolah Dengan Menggunakan Komputer Tadi Jadi Ujian Berbasis Komputer Bukan Hanya Ada Di ANBK Tetapi Juga Assessment Yang Dilaksanakan Di sekolah Bisa Menggunakan Komputer Bestest Seperti itu Inginnya Seperti itu Nanti Kita Karena Semua Serba Digital Orang Bisa Kerja Di rumah Sekarang Sebenarnya Kalau Misalnya Tidak Melayani Masyarakat Ya Bisa Saja Kita Kerjakan Di rumah Semua Serba Digital Semua Menggunakan Internet Kita Sendiri Kalau Rasanya Kalau WA Lagi Mati Ini Pernah Satu Ketika WA Tidak Bisa Tidak Bisa Kita Rasanya Bagaimana Bisa Ini Gak Bisa Ini Jadi Memang Kita Arah Nanti Ke Komputer Digital Ya Begitu Jadi Kalau Yang Pertama Tadi Tentang Inklusi Ya Berarti Inklusi Akan Sama Dengan Soal Soal Dengan Formal Tapi Kemudian lagi Itu Pas Waktu DNS Keluar Sekolah Setelah Keluar Dari Dinas Pus Provinsi Kemudian Ke Keputin Kota Kemudian Ke Sekolah Sekolah Harus Melihat Lagi Benar Atau Belum Maksudnya Ini Siswanya Sudah Memang Yang Bisa Atau Yang Bukan Kalau Bukan Silahkan Ajukan Ke Kabupaten Kota Kemudian Kabupaten Kota Ke Provinsi Akan Mencek Merandem ulang Jadi Nanti Akan Dirandem ulang Kemudian Baru Dikirim lagi Jadi Sampai Ketemu Yang Bapak Ibu Jinkan Itu Sebenarnya Masih Bisa Sampai Ketemu Sampai Lenteng Gak Bisa Lagi Sampai Ketemu Siswanya Itu Yang Tidak Ada Lagi Maksudnya Infosif Misalnya Kalau Kemarin Itu Apa Ya Waktu Saya Ke Palu Kemarin Ada Yang Tinggal Kelas Tinggal Kelas Itu Masih Termusuk Ke DMS Jadi Pastikan Memastikan Itu Pada Saat Pendataan Di Awal Baik Selanjut Pak Silahkan Iya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Kalau Sebenarnya Kemarin Pernah Sempat Dengar Dari Pak Yoyo Atau Pak Chandra Kalau Sudah Ditandai Gitu Gak Acak Lagi Sebagai Calon Peserta AN Nanti Kan Ada Datang Kemudian Diajak Tapi Kalau Sudah Bukat Bungu Yang Kursi Tidak Dibusukan Sebagai Peserta Yang Akan Dirantam Itu Otomatis Dia akan Muncul Di Data Peserta AN Yang Begitu Baik Bapak Ibu Yang Lain Silahkan Pak Terima kasih Ijin Ibu Perkenalkan Nama saya Asrawani Dari Kabupaten Tanah Tidun Kalimantan Utara Terima kasih Kesempatannya Sebelum Saya masuk Di pertanyaan Saya ingin Sampaikan Dulu Gambaran Kabupaten Kami Yang ada Di Kalimantan Utara Tanah Tidun Ini Terdiri Dari Lima Kecamatan 32 Desa Wilayahnya Luas Penduduknya Sedikit Nah Di Pelaksanaan Tahun 2021 Itu Walaupun Kebahan Terpaksa Tapi tetap Kami Laksanakan Dan kami Pawakan Untuk Semua Sekolah Ikut AN Waktu Itu Hanya Tiga Sekolah Yang Online Dan Selebihnya Itu Semi Hanya Empat Sekolah Yang Mandiri Selebihnya Itu Memimpang Di Tahun 2022 Kami Upayakan Dari Dinas Pendudukan Untuk Memprivitaskan Saran Dan Pasaran Bupati Kami Yaitu Satu Guru Satu Laptop Dan Bantuan Dari Transportasi Juga Untuk Siswa Alhamdulillah Di tahun 2020 Semuanya Mandiri Ada Tiga Sekolah Yang Online Dan Tiga Karena Itu Blanchport Di tahun Sisa Dua Sekolah Yang Blanchport Satunya Itu Sudah Masuk Listrik Dan Jaringan Nah Yang Ingin Saya Sampaikan Bu Pada Saat Kami Mengajukan Offline Itu Respon Yang Dari Pusat Agak Lambat Jadi Ketika Kami Menunggu Menunggu Respon Dari Provinsi Provinsi Kepusat Begitu Token Tiba Di Daerah Waktu Habis Nah Artinya Bisa Nggak Jalur Koordinasi Dari Kabupaten Langsung Kepusat Teng Juga Nama Proctor Yang Ada Di Binas Dan Ada Di Sistem Jadi Artinya Kita Tidak Mungkin Asal Komunikasi Juga Begitupun Juga Pada Saat Pelaksanaan Semi Online Tiba Tiba Blank 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 Apakah Kalimantan Bu Apalagi Kalau Kami Tiba Tiba Blank Besar Siswa Dari Titik A Ke Titik B Melalui Sunai Yang Sudah Dipastikan Banyak Bu Nah Kira-kira Ekstrim Bagaimana Bagaimana Caranya Siswa Itu Nyaman Bu Nah Itu Juga Yang Terakhir Ini Juga Kaitannya Semalam Yaitu Selingjar Yang Masuk Dalam Presentasi Rapat Pendidikan Rasanya Tidak Rasanya Bu Kalau Misalnya Ini Yang Menjadi Keresahan Juga Guru Kalau Bisa Masalah Kesejahteraan Mereka Sesejahtera Bu Tapi Pada Saat Pemisi Yang Selingjar Nah Ini Kan Ada Kaitannya Dengan Psikologi Semalam Ada Yang Tempat Membahas Masalah Psikologi Kesejahteraan Mereka Sudah Saya Pikir Sudah Sejahtera Mulai Dari Gaji Tunjangan Tunjangan Baera Tunjangan Dari Pusat Tunjangan Dari Provinsi Ketika Pada Saat Pengisian Selingjar Mungkin Ada Kaitannya Dengan Psikologi Dengan Kepset Misalnya Asal Pengisian Selingjarnya Tapi Kan Nah Saya Pikir Itu Bisa Disimpulkan Lagi Agar Tidak Satres Lagi Ditambah Karena Mereka Sudah Satres Mengajar Belum Lagi Kurikulum Merdeka Ketika Dari Pendidikan Saya Sampaikan Sudah Saya Mengap Jadi Yang Pertama Terkait Dengan Apakah Apa Apa Apakah Untuk Tiba-tiba Blank Jalur Koordinasi Jalur Koordinasi Jalur Koordinasi Untuk Yang Blank Spot Itu Langsung Dari Kota Kota Kepusat Tidak Harus Menunggu Dari Provinsi Tunggu Di Blank Itu Tadi Efek 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 Melakukan Sosialisasi Ini kan Bagian dari Koordinasi Jadi kita Berkoordinasi Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Nanti Daerah Meneruskan Ke Sekolah Jadi Sebenarnya Koordinasi Itu Dimulai Itu kan Dari Awal-awal Sebelumnya Sebelum Pelaksana Mau Simulasi Harusnya Beres Pendataan Siswanya Akomodasinya Akomodasi Modanya Mau Menumpang Atau Mandiri Seharusnya Dari Sekarang Itu Pemerintah Pusat Mulai Dari Sekarang Sudah Berkoordinasi Dengan Sekolah Sudah Ada Petanya Karena Pemerintah Pusat Juga Perlu Petak Mana Sekolah Sekolah Yang Online Mana Sekolah Yang Semi Online Mana Yang Memang Perlu Blind Spot Itu Kalau Tidak Ada Informasi Dari Daerah Tentunya Pusat Tidak Tau Birokrasi Memang Jalurnya Begitu Satuan Pendidikan Ke Kabupaten Kota Provinsi Provinsi Lalu Ke Pemerintah Pusat Jalurnya Memang Seperti Itu Tetapi Kan Ada Ada Web Yang Ada Web ANBK Jadi Web ANBK Bisa Bapak dan Ibu Gunakan Untuk Melaporkan Kalau nanti Prosesnya Lama Bisa Sampai Ke Pusat Pusat Nanti Kalau Ada Di Web ANBK Laporannya Itu Biasanya Langsung Ditindak Lanjuti Tidak Menunggu Lama Tapi Prosesnya Memang Nanti Kan Lewat Kabupaten Provinsi Kota Karena Sesuai Kewenangannya Jadi Tidak Apa-apa Jangan Nunggu Nunggu Dari Provinsi Nanti Keburu Lama Kadang-kadang Di Provinsi Kita tahu Sendiri Sibuk Banyak Urusan Dari Sekolah Keupaten Nunggu Lagi Keupaten Ke Provinsi Provinsi Nunggu Lagi Dari Pusat Pusat Itu Ada Web Ada Keluh Kesah Kalau Sekolah Bisa Memberi Masukan Supaya Cepat Ditindak Lanjuti Sehingga Permasalahan Yang Ada Di Tingkat Daerah Itu Bisa Diselesaikan Di Tingkat Pusat Bisa Tindak Lanjutnya Seperti Apa Apakah Nanti Harus Blindspot Nah Itu Keputusannya Tergantung Dari Pusat Tentunya Diteliti Dulu Seberapa Bisa Melakukan Mandiri Ataukah Dia Tidak Bisa Mandiri Menumpang Kalaupun Menumpang Dipastikan Bahwa Itu Terdekat Misalnya Kalaupun Menumpang Nanti Dipastikan Bahwa Yang Mandiri Ini Menerima Yang Menumpang Misalnya Dengan Segala Konsekuensinya Misalnya Harus Menyiapkan Listriknya Segala Macem Walaupun Nanti Kepanitiaan Di sekolah Menumpang Ini kan Bikin Panitia Juga Pasti Mereka Membayar Maksudnya Listrik Ditanggung Oleh Yang Mandiri Nah Namanya Menumpang Tentunya Adalah Aturan-aturannya Ya Itu Masalah Itu Harusnya Tidak Menjadi Masalah Karena Semua Permasalahan Itu Bisa Diselesaikan Jadi Ketika Sekarang Sudah Bulan Juli Nanti Sudah Mulai Ini kan Akhir Juli Sudah Mulai Simulasi Nah Sebelum Simulasi Dipastikan Dulu Semua Moda Yang Digunakan Semua Sekolah Yang Menumpang Mana Mandiri Mana Mana Yang Memang Perlu Apa Namanya Kan Di awal Sudah Ada Verifikasi Kondisi Misalnya Servernya Tadi Memadai Atau Tidak Komputer Kliennya Seperti Apa Proktornya Ada Atau Tidak Itu Kan Dari Awal Sudah Sehingga Kalau Itu Sudah Terdeteksi Permasalahannya Mudah Diselesaikan Terus Tadi Yang Berikutnya Masalah Guru Untuk Sulingjar Sebenarnya Sulingjar Tadi Dikatakan Tidak Menilai Perorangan Saya Sebagai Guru Bagian Dari Satuan Pendidikan Kita Ingin Memotret Tidak Menyalahkan Jadi Kalau Misalnya Ada Penilaian Guru Dinilai Dari Hasil Skornya Untuk Sulingjar Itu Ada Dimensi Dimensi Yang Diukur Mengenai Pembelajarannya Seperti Apa Gimana Cara Guru Ngajarnya Bagaimana Kondisi Iklim Inklusifitasnya Gitu Kan Ada Nah Setiap Dimensi Dimensi Yang Diukur Nanti Kan Diberi Skor Nah Hasil Skornya Itu Tidak Menghakimi Guru Sebagai Orang Yang Mengisi Sulingjar Jadi Ingin Memotret Secara Keseluruhan Di sekolah Ini Seperti Apa Jadi Kalau Nanti Disalahkan Guru Pada Nggak Mau Ikut Sulingjar Nanti Nilai Saya Ini Saya Itu Kan Nggak Kan Kita Tidak Pernah Sekolah Seharusnya Tidak Menghukum Guru Yang Mengisi Sulingjar Misalnya Dengan Hasil Yang Sangat Rendah Gitu Kan Itu Adalah Untuk Pertama Pembetaan Kedua Untuk Perbaikan Kalau Ada Gurunya Yang Pembelajarannya Seperti Ini Nah Itu Diperbaiki Tidak Untuk Dihakimi Bahwa Anda Salah Gitu Jadi Ya Seharusnya Tidak Menghakimi Karena Tujuan Dari Asesmen Tadi Kan Kembali Lagi Fungsi Dari Asesmen Bahwa Kita Akan Melakukan Perbaikan Perbaikan Apa Dari Segi Pembelajaran Situasi Di Sekolah Dengan Adanya Sulingjar Kan Kepotret Kondisi Gurunya Seperti Ini Kepala Sekolah Seperti Ini Dan Pemerintah Tidak Menyalahkan Sebenarnya Hanya Melihat Memotret Kondisinya Seperti Ini Nah Dengan Kondisi Ini Sebenarnya Yang penting Adalah Bagaimana Melakukan Perbaikan Sehingga Tercapai Peningkatan Mutu Pendidikan Jadi Kalau Misalnya Sekarang Masih Merah Merah Nih Tidak Apa Tahun Depan Yang Merah Itu Berubah Menjadi Warna Lain Kan Gitu Yang Lebih Baik Seperti Itu Jadi Jangan Guru Jangan Ditakut Takuti Dengan Nanti Akan Dinilai Dan Penilaian Yang Mempengaruhi Sekolah Mempengaruhi Dirinya Dan Kepala Sekolahnya Menyalahkan Itu Enggak Tapi Adalah Tadi Perbaikan Untuk Peningkatan Mutu Dan Guru Kan Gak Ada Ya Pak Jadi Mungkin Secara Keseluruhan Pun Bukan Cingung Sembang Menjadi Guru Dan Kepala Sekolah Kan Menjadi Memajakan Selenjar Jadi Secara Keseluruhan Portret Sekolah Secara Keseluruhan Dimulai Semua Orang Di Sekolah Harapannya Dengan Seperti Yang Sampaikan Semalam Dengan Indikator Indikator Yang Sudah Jadikan Itu Bisa Memotret Dengan Apa Tidak Dibuat Buat Kita Bisa Mengevaluasi Proses Ikut Di Sekolah Begitu Ya Baik Ada Lagi Bapak Ibu Baik Pak Silahkan Pak Selamat Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita sekalian Saya Julius Batlihiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ibu Provinsi Maluku Kabupaten Daerah 33 juga berbatasan dengan Australia, Darwin Kemarin saya sudah sampaikan juga di materi tentang Sulinjar juga Kami sudah sampaikan dengan kondisi asesmen juga kami sudah sampaikan Mungkin di pagi ini yang saya mau tanyakan tentang penganggaran Ibu Memang dari provinsi kami, kami diarahkan juga untuk Membuat SK Tim Sekretariat ANBK Itu melalui provinsi Maluku Dan juga kami sudah menyiapkan SK yang nantinya akan dibebankan melalui APBD Daerah Yang nantinya pasti ditandatangani oleh Pak Bupati Yang ingin kami tanyakan disini apakah anggaran itu dibebankan melalui provinsi atau di kabupaten Supaya mungkin dari tempat ini kami diberikan pencerahan Supaya kami juga kembali ke kabupaten kota kami Kami akan menindak lanjutnya terkait dengan anggaran ANBK Nah itu yang pertama Terus yang kedua Kami mungkin menguatkan lagi apa yang saya sampaikan tadi malam Di kabupaten kami ada 37 sekolah yang tidak menerima dana BUSB tahun 2023 Saya khawatirkan mereka terancam tidak mengikuti ANBK Karena anggaran itu tidak ada Karena dana kami dari Kepulauan Mereka kalau mereka mengikuti ANBK Itu mereka cari tersebut motor Kota atau sekolah-sekolah yang memang saran-pesaranannya Memang kami juga bekerja selama dengan Kepulauan Jumat-Jumat Provinsi Di situ ada SMA-SMK yang memang saran-pesaranannya lengkap Itu kami sudah berkoordinasi Mereka membantu Hanya yang kami khawatirkan dari 37 sekolah ini Kalau dana BUSB-nya tidak ada Pastinya otomatis mereka terancam tidak mengikuti ANBK Nah ini menjadi tempat bagi kami nantinya Dan ini juga menjadi representasi pertanyaan-pertanyaan dari Bukat sekolah yang ada di satu pendidikan kami Mungkin sekedar informatoris buat ibu Di sekolah kami di SD itu ada 121 SD Dan di BUSB itu kebanyakan SD ibu Ada 36 sekolah SD dan 1 SMP Itu hampir 90% itu sekolah selama 1.000 Dan ini yang perlu menjadi PR kita bersama juga Sehingga pelaksanaan ANBK ya keringinan ini semua Bisa dilaksanakan semua Dari 121 SD yang ada di kawasan kami Dan 66 SMP juga bisa mengikuti ANBK di tahun 2023 Kami berharap mungkin dua hal ini Ini yang jauh-jauh ya di sini ya Kebetulan ini yang tidak hadir di Mbakasar kemarin Dan 4 region sebelumnya kita tarik lagi ke sini Jadi ANBK ini kan memang memerlukan dana yang besar ya Karena apa ketika ANBK Pertama pakai listrik Bayar listrik Pakai internet Bayar internet Lalu orang yang kerja sinkronisasi itu berhari-hari loh Ya kan Kadang-kadang itu sampai stress loh itu proktor Belum berlembur kan malam Ini belum sinkron-sinkron juga Gimana Kasian apa mereka gak dikasih makan Perlu ya Maksudnya sampai bergadang Proktor itu Kalau dengar keluh kesahnya proktor itu kan Itu keluh kesahnya kan seperti itu Nah memang di sini kan juga bahwa Di pos itu ada kan Di atas bawah Ada anggaran untuk itu kan Ada anggaran untuk pelaksanaan ANBK Baik dari APBN maupun APBD Nah saya tapi gak tahu nih maaf ya Oh Bapak kebetulan Saya secara teknis tidak mengetahui penganggaran Karena sejujurnya Saya ini orang di balik dapurnya AKM Nah saya Kebetulan Sudah dari pertama masuk ke Pus Mendik Itu sudah mengelola Bank Soal Bank Soal kita dulu diperlukan untuk ujian nasional ya Ada materi pelayanan pelajaran Nah sekarang Tidak ada UN kita beralih ke AKM Nah AKM itu ada literasi dan numerasi Nah kami Bidang kami itu menyiapkan instrumen-instrumen itu Jadi kalau bidangnya Bu Irma kemarin Itu bidang anak Non-akademik Itu menyiapkan survei karakter Sulingjar Nah untuk yang Kognitifnya itu kami Itu saya dan teman-teman ya Di bidang kami Menyiapkan instrumen untuk Itu tadi Literasi dan numerasi Nah jadi Mengenai anggaran Saya juga agak buta juga ini Tapi saya tahu Karena di Di pusat kita kan memang ada anggaran ya ANBK dari APBN ada Terus kita juga tahu ada anggaran Di APBD APBD-nya itu ya Ada di provinsi Ada di kabupaten kota kan Tergantung dari misalnya Kewenangan dinas kabupaten kota Itu kan pasti dari bupati Bupati pasti uangnya dari situ kan Nah iya Nah itu Yang saya tahu itu secara umum saja Nah mungkin nanti bisa dibantu Mbak Eda berkaitan dengan Dana bos itu Saya pengen tahu itu ada NSNISP-nya gak sih Apa? NPSN-nya NPSN-nya ada Yang 57 sekolah tadi ada Ada terdaftar semua di Dapodik ya Tapi gak mendapat gitu ya Iya Oh mungkin Ya mungkin bisa Apakah mau lanjut yang lain dulu Baru nanti Ya itu bu Apakah masih ada yang terkait dengan AN Bapak Ibu Kalau untuk yang bos Nanti terangkan saya Respon sedikit Sesuai komunikasi saya Dengan tim bos Di Dapodik Apakah masih ada yang terkait dengan AN Yang Boleh Pak silahkan Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bu Nama saya Ius Dari Pangandara Yang sempat viral Ada guru di intimidasi ya Bu Tapi itu Dulu Bu Sekarang tidak lagi Sedikit saja Bu Saya secara pribadi Melihat bahwa Rapop medikan ini luar biasa Bu Penampilan datanya komprehensif Bagus sekali Cuma Yang pertanyakan saya itu Bu Pada saat Pemilihan Peserta Dengan Ibu sudah memberikan Beberapa Statement 45 siswa Mewakili atau tidak Tapi saya melihat Bu Siswa itu Yang Dijadikan Sample Itu menengah ke bawah Kebanyakan Bu Yang Yang atasnya sedikit gitu Bu Atau bisa dikatakan Di sekolah itu Tidak ada Barangkali Ibu bisa mencerahkan kami Bagaimana Cara Menyemplingnya itu Bu Karena bagi saya Sampling yang salah Ya Datanya juga akan Salah Yang selanjutnya Ibu Dari Sulinjar Terutama teman-teman guru Itu jujur Bu Kerepotan pada saat Mengisinya Karena banyak sekali Insuman yang diisi Jadi saya menekankan kembali Bu Tolong di Perbaiki Supaya Tidak terlalu banyak Kalau itu Satu Bisa untuk semua Kenapa tidak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada dua ya Bu Mau enggak Bu Iya Tadi yang Pertama Tentang apa ya tadi ya lupa saya Yang pertama tadi Tentang Peserta Oh peserta ya Iya peserta Tadi saya juga katakan Bahwa Ukuran sampling kita Ukuran ya Jadi ukurannya itu 45 kan ya Jadi kita punya program aplikasi ya Yang sudah tidak Apa Tidak bisa manusia lagi yang ngatur gitu loh Sudah dibikin aturan Bahwa dipilih secara acak Jadi kalau misalnya Aplikasinya ini pasti Ada pertimbangan-pertimbangannya Sehingga Manusia itu tinggal tekan Lalu keluarlah gitu ya Yang 45 orang itu kan Jadi tidak bisa kita pilih Mana yang pintar-pintar saja Karena itu kan secara acak Jadi kalau misalnya Saya dulu pernah belajar sampling gitu ya Belajar sampling itu Kalau misalnya ada Ada kertas Kertas sampling itu ya Pakai pensil tuh Cuma diginikan Oh jatuhkan nomor berapa Atau dijadikan sampel gitu ya Nah itu kan secara manual ya Jadi kita tidak bisa memilih Jadi ketika ada ruang sampel Terpilihlah sebagai sampelnya Nah itu memang Kita tidak bisa memilih yang pintar-pintar saja Atau yang panas-panas saja Dianggap bahwa Ketika kita mengambil sampel Secara sistem sampling yang sudah dibuatkan Apa namanya Program aplikasinya Nah kita menerima saja Oh iya inilah sampelnya gitu ya Jadi memang kebetulan terpilih yang Kurang-kurang saja gitu ya Nah itu karena sistem yang akan Apa namanya Bekerja memilih sampel Jadi kita tidak ikutan Oh yang si ini aja nih Anaknya dari Misalnya Di satu sekolah ada kelas A, B, C Kelas A harus ada B-nya ada C-nya enggak 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 seperti itu Jadi ketika ada ruang sampel Dibikin aplikasi Maka yang terpilih sebagai sampel Itulah yang mewakili sekolah Memang kalau dari segi penelitian itu kan Ketika ada sampel Sampling Itu berarti kan harus mewakili Ya Mewakili Harus representatif gitu ya Nah kita Menganggap bahwa ketika kita Membuat aplikasi Siapapun yang terpilih Itu sudah Representatif Artinya mewakili dari Sekolah yang dijadikan Apa namanya Tempat untuk survei Seperti itu Jadi memang Itu saya katakan tadi Ketika 40 Di awal-awal itu kan memang Menetapkan 45 30 gitu ya Kalau di SMP SMA Kan siswanya memang banyak Ketika di SD Kenapa lebih sedikit Karena Di satu SD itu mungkin Hanya ada dua kelas Yang jumlahnya hanya 60 gitu ya Ataupun Kalau penuh dia 80 misalnya Atau ada yang sekolah Hanya satu sekolah saja Satu kelas saja Sehingga jumlah sampelnya berbeda Nah ketika menetapkan 45 Itu ada kajiannya juga Saya katakan tadi Jadi sudah mewakili populasi Jadi ketika mengambil 45 Ada percobaan misalnya ya Mengambil 45 Dari satu ruang sampel Ternyata Sama hasilnya gitu Pernah seperti itu Maksudnya ada Kajian yang seperti itu Sehingga Dianggap 45 itu Mewakili populasi Jadi seperti itu Dan kita tidak Membuat Seterata-seterata lagi Misalnya Seterata dari Anak ini pintar Di kelas Di sekolah Lalu ini kurang Itu enggak Jadi semua dijadikan satu Diacat Terpilih sebagai sampel Nah itulah yang Akan mengikuti Asesmen nasional Jadi seperti itu Kemudian satu lagi Apa tadi ya? Oh iya 300 tadi ya Iya Jadi sebenarnya kan Guru ini dikasih waktu Yang cukup panjang ya Dan cukup panjang itu kan Tidak harus selesai hari itu Besok bisa dilanjutkan Nah itu datanya Sudah tersimpan Jadi ketika guru Menjawab Pertanyaan Atau pernyataan Yang sebanyak 300 itu Tidak Boleh dilakukan Beberapa hari Itu kan ada jadwalnya tadi ya Kalau enggak salah Itu ada jadwalnya Nah di hari terakhir Biasanya kadang-kadang kan gitu ya Kita pun juga Kalau dikasih Tugas Yaudah lah Terakhir-terakhir aja Pas dari terakhir Udah time limitnya Harus selesai Yaudah akhirnya kok 300 terasa berat Padahal menjawab 300 itu Diberikan waktu yang agak Lebih panjang lah Jadi tiap hari mungkin Bisa menjawab berapa Nanti melanjutkan aktivitas lagi Dibuka lagi Bisa melanjutkan Jadi sebenarnya Memang banyak Tetapi kita memang Ingin mendapatkan informasi Berkaitan dengan Misalnya tadi Sulingjar tadi Itu kan banyak dimensi-dimensinya Indikator-indikatornya banyak Karena banyaknya indikator Banyak hal yang ingin kita ketahui Dari guru dan kepala sekolah Sehingga pertanyaannya menjadi banyak Gitu Ya kalau dikurangi Sepertinya Ini ya Pak Belum bisa Karena gini Karena Oh iya Iya mungkin Bu Irma kemarin Iya betul Selingjar Ya kan dikasih aplikasinya kan Oh iya Ya aplikasinya memang dari pusat Ya aplikasi memang pusat Tapi kan di daerah juga dilibatkan ya Ya mungkin nanti Apa namanya Apa namanya Bisa menjadi bahan pertimbangan ya Bagi Pemerintah pusat Untuk meninjau lagi Misalnya jumlah sampel Dengan cara sampel Seperti ini Ternyata kok hasilnya Misalnya Apakah kesalahan sampel Ini kan kita Survei ini Ini kan memang dilakukan Tiap tahun ya Tiap tahun dengan Dengan harapan Nanti ada perbaikan-perbaikan gitu kan Termasuk juga Perbaikan dalam hal misalnya Dari pemerintah pusat Salah dalam memberikan Apa namanya Keputusan Atau kebijakan Itu kan ada juga ya Perbaikannya Tapi Kalau misalnya Mengusulkan ya Tidak masalah kan ya Pak ya Gak apa-apa Bapak mengusulkan ini Pertanyaan terlalu banyak Sampelnya Ternyata yang terpilih Nah itu tidak apa-apa Disampaikan kepada kami Nanti akan Tentunya Harus dilakukan Penelitian lebih lanjut Berkaitan dengan ini Apakah memang Terlalu banyak pertanyaan Apakah memang 45 ternyata Pemilihannya salah Itu pasti Akan kita lakukan Penelitian lebih lanjut Supaya Kedepannya Pelaksanaan BK Akan menjalan Dengan lebih baik lagi Seperti itu Oke Terima kasih Bu-bu-bu gitu ya Pak Pemilihan peserta Sudah dilakukan Melalui Kajian penelitian Ilminya Yang Kalau enggak Saya dengar itu Sudah Misalnya diambil Kelipatan 4 atau 5 Itu hasilnya sama Begitu ya Bu Jadi itu Makanya itu diambil Yang 45 45 orang Setiap kita Menulis Siswa dengan 45 orang Itu nanti hasilnya Tidak terlalu jauh Berbeda Kalau enggak salah Saya dengar gitu ya Bu Jadi hasilnya Memutuskan 45 orang Untuk Peserta SMP SMA Sederajat Kemudian SD 30 orang Kemudian tadi Untuk yang kedua Yang soal ya Kebanyakan Jadi Kalau untuk Selinger Kalau misalnya Kemarin itu Ketika Bapak Ibu Sudah diisi Kemudian Malin keluar Itu di klik Simpan Kalau di klik simpan Kemudian Melanjutkan lagi di rumah Boleh Bosok lagi Boleh Tapi di Berusaha Sama Sebelum Setelah selesai Kalau mau dicicil Per hari Itu silahkan Diklik simpan Supaya tidak hilang Yang diisi Supaya kemudian Setelah selesai Kemudian di klik kirim Jadi Walaupun Ini available Sudah Menyecek lagi Tidak ada yang Kosom gitu Jadi kemarin Kalau enggak salah Dikus Berarti Sudah buat Jadi bisa Diklik simpan Bisa dicicil Itu teranggap Masalah untuk SD SMP Itu dua minggu Pak Dua minggu Berarti Kalau sehari kerja Ada sepuluh hari Dulu Sepuluh hari Gitu ya Pak Kalau minggu Taut Itu yang baru Itu ada satu bulan Jadi panjang Lebih panjang Sipak Waktunya Tapi Kemudian lagi Kekebiasaan juga Saya pun begitu Pak Jadi Kalau apapun Itu biasanya Sangat teranggap Ya Mudah-mudahan Dengan Meski Kita sesuai Sesuai sekarang Harapannya Bapak-Ibu Sampaikan kepada Bapak-Ibu Dan Bapak-Ibu Sekolah Agar Pada saat Pelaksanaan Nanti Tidak Waktu-waktunya Injil Time Ada lagi Bapak-Ibu Ini sekarang Mbak Mbak Anissa Sekarang Yang berapa ya Satu terakhir ya Satu terakhir boleh Pak Silahkan Pak Satu pertanyaan terakhir Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Saya Huseini Dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang Terima kasih Tentunya Sosialisasi ini Paling tidak Menguatin kami Kalau memang Ini bagaimanapun Keadaannya Harus dilaksanakan Apa ya Apapun yang terjadi Poinnya memang Harus dilaksanakan Tetapi Sebagai Nanti kami Di daerah masing-masing Tentu yang akan Ditanyakan gitu Mohon izin Saya Minta pencerahan Lebih lanjut Terkait Sesmen nasional ini Terutama Terkait materi ya Bu Literasi dan numerasi Pertanyaannya Apakah kontennya Sama Literasi Numerasi itu Untuk Semua Kabupaten Kota Di Indonesia Itu satu Jika sama Mungkin ya Ini perlu Dievaluasi Tujuan Sesmen Nasional Kan untuk Profil Sekolah Kita Sekarang Sedang Menggembor-gemborkan Diferensiasi Bagaimana Sekolah itu Berbeda Kabupaten Berbeda Dan lain sebagainya Bagaimana Mungkin Kita Mengeses Satu lingkungan Satu sekolah Dengan alat Yang sama Mungkin Itu Saya khawatir Ada yang Nanya begitu Iya ya Gitu Pasal yang salah paham Mohon pencerahannya Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Jadi begini Bapak dan Ibu Ketika kita Melakukan ujian Secara nasional Tentu Soalnya itu Pertama harus Terstandar ya Gak sembarangan kan Karena kan kita Ingin mengukur Seseorang nih Seseorang Harus jelas Apa yang diukur Karena yang diukur Tadi adalah Kognitifnya siswa Kognitif siswa Dianggap Hasil belajarnya Adalah dalam Hal literasi Dan numerasi Nah kita Punya framework Punya framework Itu punya Apa ya Semacam Kisih-kisih lah Ketika kita Akan mengukur Literasi siswa SMP Kelas 8 Misalnya ya Kita akan mengukur Numerasi siswa Kelas 8 Itu apa yang akan kita ukur Kemampuan apa saja Nah itu ada Misalnya untuk literasi Itu ada Apa Tekstnya informasi Tekstnya ada fiksi Misalnya ya Nah untuk Numerasi Ada misalnya Bilangan Ilmu bilangan Penggunaan bilangan Lalu ada lagi Tentang geometri Ataupun data Ataupun aljabar Itu untuk yang Materi-materi Konten-konten Yang ada di Numerasi Jadi ada konten Yang ada di Literasi Yaitu Informasinya Berupa Informasi Atau fiksi Lalu ini Konten-kontennya Berupa Bilangan Atau Konten Dimensi Apa Geometri Data Ataupun aljabar Nah itu sama Semuanya Kemudian bentuk soalnya Juga sama Dan soalnya Itu memang harus sama Jadi harus sama gini Setara Kalaupun misalnya ya Karena kita kan Kita acak ya Kita menyiapkan Misalnya 100 soal Sementara yang dipakai 32 Nah kita tuh Sudah buat Sudah buat Bawa ini setara Sama halnya ketika Ujian nasional Dulu itu kan Ada berapa paket Gitu kan Nah kita tetap Menggunakan Instrumen Yang Setara Untuk masing-masing 36 Soal misalnya SMP 36 Digunakan di Banten Itu sama semua Mengkur hal yang sama Karena mengkur hal yang sama Maka kita dapat Dapat menyimpulkan Kita berikan hal yang sama Ternyata ada perbedaan Karena kita kan ingin Motret Kalau kita kasih beda-beda Ya kita gak bisa dong Membandingkan lagi Maksudnya Bukan membandingkan ya Ya memang membandingkan Tapi kita Mengukur dengan Alat ukur yang berbeda Misalnya timbangan nih Saya pakai timbangan A Mengukur berat badan saya Misalnya 60 Saya pakai Alat ukur timbangan yang B Ternyata 50 Wah saya senang banget kan Kurus gitu kan Tapi ternyata kan Mereka tidak sama nih Dua alat ukur ini berbeda Titik nolnya mungkin beda Gitu ya Yang satu mungkin Mengalami kendala apa Sehingga titik nolnya beda Nah sekarang Kita ketika Asesmen nasional Kita membuat Alat ukur yang standar Nah jadi Siapapun yang mengikuti Dalam asesmen nasional Selama dia masih dalam Satu jenjang Itu soalnya Bukan Apa ya Pokoknya setara lah gitu ya Kalaupun misalnya Berbeda Berbeda itu dia Sudah setara Jadi mengukur hal yang sama Bukan soal yang sama Tapi mengukur hal yang sama Kalau dia ada bacaannya Di sekolah Di paket yang ini Kan setiap siswa itu Supaya dia tidak Tentek-tentekan gitu kan Bacaannya Berkaitan dengan informasi ini Informasinya apa Tetapi Hal yang ditanyakan itu Tetap sama Misalnya Bisa mengevaluasi dia Bisa menangkap Menyimpulkan Bacaan Bacaan boleh beda Tetapi Kemampuan yang diukur Tetap sama Seperti itu Jadi kayak gitu ya Jadi Kita tidak Membeda-bedakan alat ukur Kalau kita bedakan Alat ukurnya Nanti kita salah mengukur Jadi karena kita ingin Membuat alat ukur Yang sangat valid Yang bisa memang Membedakan Mana yang Tingkatannya sudah Mahir Mana tingkatannya Sudah Baru cakap Baru masih perlu Bantuan gitu ya Nah seperti itu Kita tentu Memerlukan alat ukur Yang valid dan reliable Ya itu Terima kasih Bajuan Cukup Menjawab Pak Cukup Sudah Jam 10 ya Mbak Nisa ya Bagaimana Bapak Ibu Kita selamat ya Ya satu pertanyaan terakhir tadi Terima kasih Bu Arsia Terima kasih Bapak Ibu Lebih mudah Pak Koordinasinya Biasanya ya Terima kasih Pak Sudah resmi kembali Ke Kabupaten Kota ya Pak Oke Oke baik Tadi untuk pertanyaan satu Yang belum Yang bos ya Bo BOSP Maaf tadi Pak Untuk BOSP tadi Mungkin ini bisa Perhatian kita bersama Jawaban dari Tim Bos yang saya tanyakan Beliau melihat Satu sekolah ya Satu sekolah Medi cek Sistemnya Itu sekolah itu Belum memiliki Izin operasional Upload itu ya Upload izin operasional Saya lupa apa lagi ya Tadi Bentar Jadi itu Ada Belum ada izin operasionalnya Kemudian ada Inzin Perizinan gitu Satu lagi perizinan Jadi Ada yang belum SKSK Yang belum Lampirkan Waktu Persyaratan Bos Jadi itu salah satunya Jadi Kalau sekolah Belum memiliki Izin operasional Itu sepertinya Belum Apa ya Dimusikkan KSK gitu Tapi lebih jelas Saya sudah Kirimkan Nama-nama sekolah Tadi Pak Ibu Belum cek Salah satu itu SMP-nya itu Adalah Bentar Belum ada Izin operasional Ada pertanyaan Bu Iya Bu Ini adalah SMP Yang NISN NISN-nya ya Pak 60 10 10 3 3 2 Di Kecamatan Kanimba Selatan Itu SK Inzin operasional Tidak ada SK Pendidiannya Tidak ada Jadi Kata beliau Begini Contoh Sekolah Tersebut Yang tidak Masuk ke dalam Dana Penetapan Penyaluran Dana Bos Jadi tidak Memiliki Izin operasional Sekolah Maksudnya Tidak mengupload Ya Pak Tidak mengupload Itu Itu salah satunya Jadi mungkin Bisa dicek lagi Di antara Sekolah yang ada Itu sudah Upload Itu belum Jadi mungkin Nanti bisa dilaporkan Lagi ke kami Gitu ya Pak Sementara nanti Mungkin saya izin nanti Kalau teman saya ini Untuk share nomor Beliau ke Bapak Tapi nanti saya izin dulu Gitu ya Pak Itu Sementara Bapak Ibu Untuk teman kita pagi ini Silahkan Terima kasih banyak Bu Zulasi ya Baik Bapak Ibu Kita upload Untuk Bersi ya Terima kasih banyak Sudah mengembangkan Materi Satu Ebu Ajam Lebih Bapak Ibu Maksudnya Ebu Bajam Lebih Demikian Bapak Ibu Untuk kebijakan Materi Kebijakan Asasmen Nasional Tahun 2003 Kita Semakin tercerangkan Sebelumnya Sudah juga Dikasih Bawah tahun sebelumnya Begitu Jadi Untuk Sekarang Kita Giada sejumah Istirahat Sebentar Nanti 10-30 Kita Sudah mulai lagi Mohon tidak Mulau Nanti Karena Nanti Bisa mulai lagi Siang Tadi pagi Saya sangat apresiasi Karena sudah banyak Yang datang Sebelum kegiatan Mulai Jadi nanti Yang 10-30 Walaupun semakin Sebentar kan Sudah bisa snack Di dalam Gak apa-apa Kalau Keluar sebentar Gak apa-apa Jadi 10-30 Kita mulai Terima kasih Bapak-Ibu Selamat Istirahat Sebenar Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih